Masih sambil menunggu teman-teman ya Pak Suatman? Ya Pak, monggo, enggak apa-apa, monggo silahkan. Sudah istirahat semua kan. Ini enak lah ya, dengan model ini dari jauh-jauh bisa bergabung ya. Kalau dilakukan kan repot. Kalau seperti dulu bikin rakar kan kumpul jauh-jauh. Ya, ini teman-teman khususnya dari pejabat pengendali K3L Pak di seluruh unit di PLN. Serta dari anak perusahaan PLN Pak, yang menengani K3L juga. Mungkin juga nanti manajemennya juga ada yang gabung nanti. Kita masih belum tahu banyak mengenai organisasi Bapak ini, WSO ini Pak. Oke. Kan organisasi itu Pak, itu organisasi dunia gitu. Ya, memang sudah lama sekali sepak berdirinya, tahun 75 dulu berdirinya. Oh, sudah lama ya Pak? Iya, organisasi K3 pertama kali. Pak Zatman, itu anggota WSO itu individu atau organisasi atau company, Pak? Ada dua macam, Pak. Bisa individual, bisa korporat juga. Bisa langsung daftar ke sana, Pak, lewat online sih daftarnya. Ke kantor pusatnya kan di USA sana, di Amerika. Individual sama korporat bisa. Korporat, oh iya. Cuman kalau jadi anggota itu ya lumayan, Pak. Ada juga program sertifikasi gitu. Oh, ada ya Pak ya? Ada key sertifikasinya, nyebutnya tuh City Manager, Certified City Manager, Certified Director gitu Pak, level-level gitu. Iya, iya, iya. PLN berapa karyawan semua, Pak? 4 ribu, Pak. PLN pegawainya itu sekitar 45 ribu, Pak. Aduh, mengelola 45 ribu nih luar biasa. Iya, itu baru kalau tenaga alih daya atau mitra kerjanya bekerja di PLN, wah ratusan, seratus ribu lebih. Oh, itu yang organik tuh, Pak ya? Yang organik, yang 45 ribuan. Luar biasa. Ya, seluruh Indonesia sih, mana-mana ada listrik. Pak Soni, bagaimana Pak Soni? Baik Pak, kita mulai ya, Pak. Kita menunggu Pak Kopang. Apa tidak ini untuk acara ini? Kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, kembali lagi dalam acara Sosialisasi Kineja K3 dan Safety Expert Sharing. Kami akan menyapa terlebih dahulu kepada Bapak Juhatman Ramli. Apa kabar, Bapak? Baik, Bapak. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan mengikuti Safety Expert and Discussion yang akan disampaikan oleh Bapak Juhatman Ramli. Jadi, Pak Juhatman Ramli, beliau memiliki pengalaman organisasi di Representative World Safety Organization for Indonesia. Kemudian beliau juga berpengalaman kerja di Asahimas di tahun 1973 sampai 1974. Pernah menjabat sebagai EHS Manager di Pertamina Marketing and Trading tahun 1993 sampai 1998. Untuk saat ini, beliau juga aktif sebagai Managing Partner PT Pitagoran Jakarta, sebagai Senior Consultant for ProSafe Institute Jakarta, Member of Expert Team for KNKT, National Transportation Safety Board, kemudian Member of Independent Team for Oil and Gas Safety, CI PKM Migas, dan juga sebagai Senior Consultant for Transport Crisis Leader Australia. Untuk pengalaman kursus, mungkin sudah sangat banyak. Salah satunya adalah sebagai Safety Inspector Course di Pelaju, kemudian Safety Training Course Jakarta, Industrial Hygiene Cirebon, Terus Kapim Pertamina, dan juga Suspim Migas di Lemhanas. Untuk Overseas Training dan Seminar, beliau banyak sekali memiliki training yang sudah dilakukan. Salah satunya adalah Safety Training in BP Oil London, UK, for four months. Kemudian beliau berpengalaman pada training Radiation Protection Course di London, kemudian mengikuti juga Breathing Aparatus Training di CIP Government Company, UK, kemudian juga Modem Safety Management, ISRS Atlanta USA, Kemudian juga Safety Auditor Training untuk ILCI atau ISRS Atlanta. Setelah itu juga beliau memiliki Lead Auditor untuk OSAS 1991 dan ISO 1421. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Zlatman Ramli untuk menyampaikan presentasi. Kepada Bapak dan Ibu sekalian peserta, disilakan menuliskan pertanyaan, nanti sama, pada link yang sudah kami siapkan. Nanti pada saat Bapak Zlatman Ramli sudah selesai melakukan presentasi, kami akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian, dan nanti akan dijawab secara langsung oleh Bapak Zlatman Ramli. Selanjutnya kepada Bapak Zlatman Ramli, silakan. Mas Dimin sepertinya, Pak. Ya, oh ya, ya, maaf. Ya, terima kasih pada Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, tas rahmat hidayahnya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul, bisa ketemu dalam kesempatan yang luar biasa ini dengan seluruh teman-teman. Terutama, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak dari PLN, khususnya Pak Basuki, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing di kesempatan ini. Yang luar biasa, Bapak, atas ininya. Saya lihat jumlah pesertaannya juga banyak sekali. Seluruh Indonesia lagi. Kemudian topik yang diminta juga sangat spesifik juga. saya diminta membicarakan mengenai katanya smart city. Baik, saya akan coba, saya minta izin. Kalau saya sering dulu ya Pak ya. Sudah bisa Pak, kelihatan Pak. Baik, sudah terlihat Pak. Ya. Oke, jadi topik yang diminta ke saya mengenai smart city. Smart city, itu kebetulan smart city itu adalah model K3 yang saya tulis di buku. Ada bukunya, namanya buku smart city ini. Jadi, mungkin kebetulan itu nanti yang akan saya coba sampaikan kira-kira apa maksudnya dan bagaimana kita dalam pelaksanaannya dan apa tujuannya. Baik, tadi sudah diperkenalkan. Tidak usah saya perkenalkan lagi ya. Sudah cukup. Kemudian tadi saya ditanyakan mengenai anggota WSO. Betul, saya adalah salah satu anggota dari World City Organization. Boleh dibuka di websitenya worldshifty.org. Itu organisasi K3 yang berdiri dulu tahun 75 di Filipina. Sekarang berpusat di USA. Apanya, misi ataupun juga tagging kami itu adalah making safety a way of life worldwide. Jadi, bagaimana K3 itu menjadi budaya di seluruh dunia. Nah, di kebetulan saya ditunjuk menjadi representatif untuk Indonesia. Karena mereka itu banyak di seluruh dunia ada perwakilan-perwakilan. Kita nyebutnya representatif. Sebab tujuannya itu adalah bagaimana membudayakan keselamatan. Nah, kita juga punya perwakilan di PBB. Mungkin satu-satunya organisasi K3 yang punya wakil di perserikatan bangsa-bangsa seperti ini. Jadi, itu sekilas saja. Baik, Buapak. Sekalian kita mulai mengenai apa yang akan saya bahas. Waktunya cukup panjang ya. Kalau saya diminta, saya katanya sampai jam 3 nih. Oke. Cukup banyak juga. Jadi, nanti saya mulai nanti latar belakangnya apa. Perkembangan SMK3. Kemudian konsepnya SMART itu apa. kemudian di SMART itu nanti ada ART namanya ART itu apa. Kemudian perannya dalam SIPTI itu apa. Peran dalam SMART SIPTI. Kemudian bagaimana kita menerapkannya di dalam perusahaan. Kira-kira gitu saja yang saya sampaikan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh silahkan. Oke, latar belakangnya. Jadi, kalau masalah SIPTI kan kita sudah tahu semua apa ya. Masalah SIPTI itu sudah sekarang sudah jadi isu global di seluruh dunia. Sekarang masalah K3 itu atau istilahnya SIPTI itu sudah mendapat perhatian betul. Maka saya dulu nulis buku namanya SIPTI 2020. Gak tahu apa kebetulan apa bagaimana 2020 terjadi pandemi. Dan ternyata pandemi ini adalah kuncinya itu adalah pilarnya adalah SIPTI K3. Mulai pakai masker lah, jaga jarak itu semuanya adalah budaya K3. Kebetulan bukunya juga berbicara mengenai itu. Bagaimana kita membangun budaya K3 di seluruh dunia. Jadi K3 itu rupanya merupakan usur penting di dalam dunia bisnis juga. SIPTI katanya main of business katanya para CEO-CEO itu. Dia sudah melihat bahwa SIPTI itu sudah menjadi standar norma global. Kalau kita mau pinjam uang mungkin PLN juga pengalaman cari lender dari luar negeri, mau cari dana, itu pasti disaratkan adalah masalah SIPTI-nya. SIPTI-nya, informe mentalnya misalnya. Jadi SIPTI itu juga telah menjadi strategi dalam bisnis global dan menjadi perseratan. Di setiap perusahaan itu wajib meningkatkan daya saingnya supaya mampu berkompetensi, meningkatkan nilai-nilai unggul, meningkatkan efesiensi, menekan biaya produksi, itu pakai apa? Itu semuanya kan pakai SIPTI. Dengan K3 kita bisa menekan kerugian, menekan keselakaan, dan sebagainya. Itu kira-kira secara global bahwa SIPTI itu adalah penting dalam masa globalisasi, khususnya di dalam masa pandemi ini. Nah ini kita lihat Bapak sekalian data-data di negara kita ini bahwa angka kecelakaan itu masih sangat tinggi ini data-data dari BPJS ini. BPJS itu hanya perusahaan yang menjadi anggotanya saja. Yang tidak menjadi anggota berarti tidak tercatat di sini. Jadi dari sini kita lihat angka kecelakaan dari tahun ke tahun naik. Malah pandemi ini angka kecelakaannya meningkat. Ini juga satu tanda tanya. Kemarin ada seminar dengan Pak Sekjen. Pak Sekjen juga mempertanyakan ini kenapa dalam masa pandemi angka kecelakaan tinggi katanya begitu. Kalau kita lihat angka kecelakaan ini kan sangat memperhatinkan Pak 2.562 pekerja tiap tahun meninggal dunia. Atau kalau kita hitung 7 pekerja meninggal setiap hari. Dibagi 24 bagi 7 soal berapa itu? 7 meninggal per jamnya berapa yang meninggal kena kecelakaan. 7 kecelakaan setiap hari 24 jam. Nah ini ironis dengan ini kita lihat ini di sebelah kiri ini adalah perusahaan yang telah menerima SMK3 jadi berarti SMK3 kan yang menerima SMK3 ini meningkat terus setiap tahun yang mendapat zero accident juga meningkat setiap tahun. Nah ini satu tanda tanya bagi kita bersama ini ininya yang aman ini meningkat tapi yang dapat yang angka kecelakaan tinggi. Jadi ada dua kemungkinan yang sudah menerapkan SMK3 ini angka kecelakaannya nihil. Jadi mereka ini sama ini yang mendapatkan SMK3 sama yang mendapat zero accident. Jadi kita bisa juga melihat bahwa SMK3 itu bermanfaat untuk menekan angka kecelakaan dibuktikan dengan ini. Berarti masih banyak perusahaan yang tidak menerapkan K3 menerapkan SMK3 dan inilah pangkal kecelakaan. Inilah yang kita akan bahas sekarang apa kaitannya SMK3 ini dengan nanti kecelakaan. Sebab ini terjadi di sini. Kita lihat SMK3-nya angka kecelakaannya turun kan ini banyak yang terima zero accident. Tapi angka kecelakaannya naik. Oke ini kita lihat berbagai kasus kecelakaan di pabrik Petasan Kosambi Tangerang 52 meninggal. Di pabrik Mendom di Bekasi 20 meninggal. Di pabrik Mancis di Belawan 24 meninggal. Ini semuanya tidak menerapkan K3. Tidak menerapkan K3. Kenapa mereka tidak menjalankan K3 terjadilah kecelakaan. Ini juga ada di jalan tol juga ada kecelakaan. Di luar negeri juga sama. banyak sekali masih angka-angka kecelakaan di luar negeri banyak sekali kita lihat yang kita lihat di Repaneri di USA 170 yang cedera di Freeport juga dulu pernah ada di Cetron dan sebagainya. Jadi angka kecelakaan itu masih menimpa perusahaan-perusahaan kelas dunia. Ini yang jadi satu pertanyaan besar bagi kita apa permasalahannya mengapa masih kecelakaan nih? Ini sekelas-sekelas Cepron sekelas Freeport sekelas BP sekelas ini Exxon BP ini kok masih ada kecelakaan. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kami sebelumnya. Nah apa pertanyaannya? Banyak perusahaan telah menjalankan SMK 3 namun kecelakaan masih terjadi. Apa yang salah? Apa yang salah? Sudah salah? Nah ini yang akan kita coba jawab. Kita cari jawabannya. Mengapa kecelakaan masih terjadi? Perusahaan telah menjalankan SMK 3 namun kecelakaan masih terjadi. Why? Jelas ini jawabannya ini. Bahwa penerapan SMK 3 itu belum komprehensif dan belum holistik. Belum komprehensif dan belum holistik. Itu yang masih mengakibatkan kecelakaan terjadi. Sekelasnya BP, sekelasnya Cepron dan sebagainya itu ya. Berarti SMK 3 nya belum komprehensif. Nah jadi kalau kita lihat itu dalam menerapkan K3 itu perusahaan itu dapat kita bagi empat macam. Perusahaan golongan hitam, golongan merah, golongan kuning, golongan hijau. Apa ini kira-kiranya ya? Ini saya kaitkan ini saya yang membuat saya membuat itunya. Saya coba ini kan memetakan bagaimana kaitannya. Jadi ini saya kaitkan dengan angka kecelakaan. Kita sebut lagging indicator ya, angka kecelakaannya. Ini kita sebut leading programnya. Perusahaan itu telah menjalankan K3. Di sini angka kecelakaan. Nah kita lihat pada kecelakaan di sini perusahaan ini tidak menjalankan K3. Angka kecelakaannya tinggi. Nah ini kita sebut pengusaha hitam perusahaan tidak peduli K3 ya pantas saja kecelakaannya tinggi. Kayak tadi kita lihat yang terjadi di Kosambi tadi, yang terjadi di mana tadi, di Mancis tadi. Dia tidak menjalankan K3 memang. Pantas dia terjadi ledakan, terjadi kebakaran. Nah itu sama dia dengan sebagai pengusaha hitam. Tapi ada yang merah ini. Dia tidak menjalankan K3 tapi aman-aman saja. Tidak terjadi apa-apa. Ini kita sebut nasib baik. Good luck saja. Masih nasib baik. Belum ada kejadian. Sama dengan Mancis tadi. Sudah beroperasi sekian tahun tidak apa-apa. Tiba-tiba jedor meledak. Terjadi. Tapi ini yang jadi masalah kita kita berbicara yang atas ini. Di atas ini perusahaan itu telah menjalankan K3 menjalankan K3 tapi masih ada kecelakaan. Seperti BP tadi itu saya belajar Sinti dulu ke sana. Saya tahu sistem mereka hebat tapi masih kecelakaan. Maka biasanya kita mengisilahkannya itu adalah bad luck. Nasib jelek kira-kira begitu. Dia sudah punya sistem tapi sebetulnya berarti sistemnya itu belum komprehensif. Belum. Nah sasaran kita ke sini. Kita ingin menjalankan K3 dengan baik dan komprehensif angka kecelakaan kita turun rendah dibuktikan di sini. Nah ini seperti tadi itu banyak saya yakin di yang sebelumnya tadi ya perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan K3 ini saya yakin mereka masuk golongan biru ini masuk golongan biru menerapkan SMK3 kemudian angka kecelakaannya juga zero zero dia sudah masuk kategori perusahaan biru nah ini yang bapak-bapak nanti lihat kita ngadakan introspeksi perusahaan kita ada di mana nih masih di mana perusahaan kita apakah masuk hitam merah kuning atau hijau nah kita improve gitu kita lakukan peningkatan baik nah ini ada satu penelitian juga yang dibuat oleh seorang adik 3 dia meneliti katanya apa mengapa sistem manajemen tadi gagal perusahaan tadi sudah menjalankan kategor kok masih ceraka katanya gitu nah nanti dia mengadakan penelitian dia sudah mengandakan penelitian mengapa katanya perusahaan-perusahaan yang sudah baik sekelas pertaminar ya sekelas bukti sekelas ini kok masih kecelakaan apa katanya risennya kenapa gagal nah ternyata dia menyimpulkan banyak faktor yang berkaitan ada masalah perusahaannya sektor kacernya budaya di perusahaan itu masalah senior manager middle management line management tapi intinya kalau kita lihat di sini semua adalah masalah people manusia maka dia lihat di sini people in the company ini sebagai faktor menentukan di dalam dalam mencegah kecelakaan walaupun kita sudah punya sistem bagaimanapun bagus kalau manusia manusianya mulai dari bawah sampai ke atas ini yang perlu kita inikan bahkan dia juga menyinggung ini safety advisor ini ahli K3 atau juga konsultannya katanya yang kurang capable dalam memberikan saran-saran sehingga itu terjadilah kecelakaan ini belum optimal belum komprehensif SMK3 nah dari situ lah saya bermula jadi saya bermula membuat apa smart city ini tapi sebelum kita ke sana kita lihat perkembangan SMK3 dulu SMK3 ini sebetulnya sudah lama sekali saya lama ngikutin K3 ini dari dulu ya sejak masih aktif dulu di Pertamina dulu saya diikut SMK3 ini SMK3 ini kita dulu masih bersifat reaktif namanya hanya melihat bahaya-bahaya orangnya ditegur ditegur itu saja tapi kemudian berkembang lahirlah namanya safety management safety management itu ada propornya dulu adalah dari mana dari British City Council dan ini mulai dia membangun K3 di perusahaan kemudian tahun 90 lahirlah sistem management K3 disebut OHS management sistem namanya lahirlah waktu itu namanya di mana di ILCI yang tadi saya sebut saya pernah belajar di sana dulu dengan peranggut ini lahirlah di situ berbagai macam sistem lahirlah di sini SMK3 pada tahun 96 kalau di Indonesia lahirlah SMK3 ada OSAS ada IRS macam-macam semua lahir kemudian mengijak tahun 2000 tahun 2000 ini sudah berkembang SMK3 ini ditingkatkan menjadi SMK3 berbasis resiko resbis namanya nah kalau sekarang meningkat lagi menjadi SMK3 berbasis budaya itulah yang kami membuat namanya smart city ini smart city ini ngikutin evolusi evolusi daripada SMK3 SMK3 tradisional dan sebagainya sekarang kita menuju SMK3 era milenial ini era pasca pandemi ini adalah SMK3 berbasis budaya ini kita sebut smart city namanya oke nah ini juga perkembangan the next generation of city kenapa yang tadi saya sampaikan tadi ya kalau kita lihat perkembangan dari K3 itu K3 itu dulu-dulunya K3 itu menganut konsep standard strategy pokoknya standarnya kita pakai lah IPI STM kita pakai di listrik wheel misalnya gitu nah kita hanya berbasis berbasis standar aja pokoknya kerja menurut standar standar itu bagaimana kita ikutin ya standar what should we do karena standar itu kan kesepakatan kalau kita dalam ruangan ini bikin standar ayo kita besok mulainya jam 9 itu nanti jadi standar kesepakatan kalau standar itu nah kemudian naik dia berubah menjadi dinamakan compliant bis strategy ini pada tahun 70 nih lahirlah undang-undang K3 di seluruh dunia di Amerika lahir undang-undang di Inggris lahir undang-undang di Indonesia lahir undang-undang maka kita masuk ke compliant bis strategy tapi ternyata ini gak cukup hanya compliant bis itu kan kita ngikut kalau undang-undang ngatakan segitu ya sudah kita pasang segitu misalnya kuil ngomong segitu ya cukup segitu undang-undangnya nah tidak maka meningkatlah menjadi continuous improvement bis strategy kita kan maka lahirlah berbagai sistem namanya SMK3 ISO dan sebagainya nah tapi ini ternyata juga gak cukup sistem-sistem ini maka sekarang dari paradigma itu lari ke risk-based strategy and culture tadi yang saya singgung sebelum tadi ya kita sekarang masuk ke era ini risk-based strategy dan culture budaya ini budaya SIPTI ini yang menjadi strategi kita ke depan ini perkembangannya sangat penting ya karena kita kadang-kadang masih banyak pokoknya pokoknya peraturan cukup ya sudah tapi itu aman apa enggak belum tentu karena peraturan pun biasanya minimum requirement itu ya saya banyak pengalaman juga dimigas kita ngikutin standar aman sudah ngikutin standar oke tapi terjadi kecelakaan juga maka harus berdasarkan resmis ya oke kita masuk SMK3 SMK3 itu kan peseratan ya sudah ada di dalam ketentuan ada undang-undang ketenaga kerjaan ada PP50 dalam undang-undang ini menyebutkan di pasal 86 dan pasal 87 setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi maka kalau di listrik namanya keselamatan ketenaga listrikan bersinergi itu bagus sekali kalau di migas nyebutnya keselamatan migas sudah mengintegrasikan semua aspek ke dalamnya itu yang disebut demikian jadi tidak berdiri SMK3 saja tapi di migas nyebutnya SMK3 migas di ketenaga listrikan mungkin SMK ketenaga listrikan saya lihat di undang-undang ketenaga listrikan seperti itu nyebutnya oke nah sekarang why city management mengapa kita perlu city management ini kenapa nah inilah historinya kenapa dulu tahun berapa tahun 90 tadi kan lahirnya sistem manajemen itu kenapa sistem manajemen itu lahir karena selama ini kita selalu punya persepsi bahwa kalau ada kecelakaan itu pasti salah manusianya kalau ada misalnya sopir bus celaka itu sopirnya itu sopirnya ngantuk sopirnya ini yang selalu kita tuding adalah sopirnya human error kita nyebutnya tapi dalam penelitian kan dipertanyakan ini human error mengindikitkan ketidak hati-hatian atau inkopetensi dalam menjalankan pekerjaan katanya itu mungkin tidak akurat tidak sepenuhnya benar itu katanya kenapa karena sopir itu sopir bus itu itu dia tuh hanya ujung tombak ujungnya di belakang dia ada majikannya ada yang merawat mobil ada yang memasang ini dan merawat dan sebagainya jadi pengemudi itu ujungnya kita selama ini selalu menyalahkan pengemudi pengemudi ditangkap ditahan disadili masuk penjara tapi yang memanage siapa tidak pernah tersentuh nah ini dari situlah lahirnya ini we will not prevent accident by changing people jadi misalnya bapak mengerjakan listrik memperbaiki listrik di gardu dimana orangnya misalnya celaka salahkan besok ganti dengan yang lain kalau sistemnya tidak diperbaiki kecelakaan terulang kembali terulang kembali karena disebut most offering of accident adalah berkaitan dengan organisasi accident jadi organisasi accident sistem kita yang ada di situ yang menjadi pemicu kecelakaan nah ini kebetulan ini saya kutip dari kanada ya dari transport kanada civil efficient dulu di kanada itu sering sekali kecelakaan banyak kecelakaan maka disebut disini setelah melakukan intensive research and consulting work leader in city jadi dia mengadakan konsultasi menganggir konsultan-konsultan bagaimana caranya meningkatkan keselamatan disini akhirnya dia memutuskan dengan menerapkan sistem manajemen itulah lahirnya SMK3 SMK3 itu lahirlah dari situ untuk memperbaiki kesistiman kalian ini dimana SMK3 ini ini yang kita perlu pahamin maka kita nyebutnya SMK3 yang holistik holistik itu komprehensif tapi saya sebutkan banyak kecelakaan K3-nya masih belum holistik K3-nya belum sempurna nah yang sempurna itu seperti apa nah ini kira-kira begini ini ini sebetulnya kalau slide-nya tadinya satu-satu saya gabung jadi satu lembar aja kita lihat seperti ini ya nomor satu kita lihat dulu apa tujuan K3 tujuan K3 adalah menciptakan tempat kerja yang aman dan selamat artinya bebas kecelakaan bebas penyakit kerja itulah tujuan K3 itu tujuan K3 nomor satu tujuan K3 menciptakan tempat kerja yang aman dan selamat nah saya sekarang bertanya ke teman-teman sekalian yang hadir di sini apa sih keterianya tempat kerja yang aman dan selamat sama dengan kesehatan misalnya saya bilangin tujuan kesehatan adalah menciptakan tubuh yang sehat coba datang ke dokter dokter tahu kriteria tubuh yang sehat apa tubuh yang sehat suhu badannya 36 derajat benyut jantungnya sekian tensinya 80 120 kadar gula darahnya sekian klesterol sekian itu namanya tubuh yang sehat kalau tidak menuhi kriteria ini gulanya 400 tidak sehat klesterolnya 200 tidak sehat mohon maaf slide-nya sepertinya freeze pak mohon maaf oke sudah jalan belum seperti apa kita ulang lagi ya tidak jalan ya slide-nya nah jalan belum sudah 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 kita balik ya kita lihat jadi tempat kerja yang aman ini teman-teman semua yang kerja di lapangan ini dulu yang harus bapak pahamin seperti bapak memahami tubuh kita sendiri tubuh kita yang sehat itu apa sih kita jaga klesterolnya kita jaga kadar gulanya tapi tempat kerja yang sehat itu apa ternyata undang-undang satu sudah mengatakan di situ di dalam undang-undang nomor satu ada 18 kriteria tempat kerja yang aman dan sehat nah ini kira-kira teman-teman pernah baca enggak kayak kita tahu ya bahwa kalau tubuh yang sehat kita tahu semua kadar gulanya sekian temperaturnya sekian tapi tubuh yang sehat tempat kerja yang sehat seperti apa ada 18 nah ini 18 kriteria ini buka aja nanti di undang-undang nomor satu ya pasal 3 itu ada semua di sini tempat kerja yang sehat ada 18 bebas dari kecelakaan kebakaran penerangannya bagus bersih tidak ada ini ini baca nanti ini tempat kerja yang sehat bahkan ada listrik juga di sini keselamatan listriknya itu tempat kerja yang sehat nah tempat kerja yang sehat itu kita sebut wordnya nah ini objektifnya ya wordnya nah untuk menciptakan tempat kerja yang sehat itu kita buatlah program namanya program program itu kita sebut toolnya bariernya supaya tempat kerja kita ini sehat kita buat programnya nah kalau setelah programnya dibuat supaya ini berjalan dengan baik kita bikin sistemnya nah itu namanya SMK3 SMK3 itu adalah sistemnya bagaimana supaya program kita ini jalan supaya 18 kriteria ini tercapai nanti bapak-bapak coba lihat di tempat kerja masing-masing sudah memenuhi gak 18 kriteria ini dilihat nanti kayak bapak check up medical check up sudah memenuhi gak nah kalau kita sudah menerapkan ini ada faktor terakhir yang kita lupa yaitu who-nya yang menjalankannya nah ini SMK3 ini bisa gagal oleh karena who-nya ini who-nya itu yang tadi itu manusianya pekerjanya manajemennya dan semuanya itu kira-kira ya nah ini kira-kira kalau kita simpulkan nah ini tadi kan SMK3 ada SMK3 nya ini namakan BOPR safety nah ini adalah 18 kriteria ini adalah program-program yang kita buat terserah kita nanti membuat program di PLN apa programnya terserah misalnya ada programnya pelatihan mengadakan training SIBO practice dan sebagainya dan sebagainya pencegahan kebakaran misalnya itu semuanya program untuk memenuhi ini tadi nah ini yang menamakan K3 holistic holistic betul-betul kita mulai dari sini kita laksanakan semua nah kuncinya adalah di sini di manusianya human-nya nah karena kita tadi maka kita lihat ke sini tujuan kita apa tadi tujuan kita kan kecelakaan harus kita cegah kita mencegah kecelakaan itu dengan menerapkan SMK3 tadi udah sepakat ya SMK3 itu penting untuk melaksanakan SMK3 itu dibutuhkan komitmen manajemen dan komitmen semua kar pekerja yang ada di PLN ini kita komitmen ini mau mencegah kecelakaan mau meningkatkan Siti menjadikan K3 sebagai budaya nah komitmen itu dituangkan dalam namanya Siti Leadership dari semuanya teman-teman yang di lapangan yang hadir di sini wajib memiliki Siti Leadership dan Siti Leadership inilah yang nanti membentuk budaya K3 budaya K3 inilah kalau budayanya nggak benar dia melakukan unshift behavior terjadilah kecelakaan kalau budayanya baik dia menjadi shift behavior terjadilah shift operation zero accident nah inilah kaitannya semua inilah yang yang kita garap di dalam smart city tadi smart city itu adalah SMK3 berbasis ini berbasis manusia ini berbasis manusia oke nah sekarang kita lihat ini K3 itu ada tiga pilarnya pilar pertama disebut engineering pilar kedua disebut proses dan standar pilar ketiga adalah dia ya ini penting sekali pak fondasi pertama itu adalah engineering bapak membangun power plan bapak membeli PLTU bapak menjadikan ini begitu dia selesai 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 dia sudah terjadi dibangun itu tingkat keselamatannya tergantung kalau PLTU high class mungkin safety-nya ada di sini kalau dia setengah-setengah ada safety-nya di sini kalau dia misalnya kurang bagus safety-nya di sini seperti mobil aja lah mobil Eropa mungkin safety-nya di sini mobil Korea mungkin safety-nya di sini tapi dia maksimum sampai di sini karena dia bersifat given sampai di sini dia mandek sudah begitu bapak bangun PLTU selesai dibangun sudah selesai sudah next apa berikutnya adalah proses dan setanar untuk menjalankan PLTU tadi dikembangkan sistemnya dikembangkan prosedurnya dikembangkan manajemennya dikembangkan SMK3-nya dikembangkan semuanya untuk mengelola supaya engineering ini kita jalankan ini juga maksimum segini tidak bisa naik lagi tidak bisa naik lagi safety-nya sudah ini sudah dibangun PLTU dokumen manajemennya kantor selamari selesai what the next the next adalah man behind the gun ini yang menentukan ini unlimited kalau ini ada batasnya kalau engineering itu selesai sudah tapi manusianya nah ternyata ini namakan tiga pilar K3 ini kadang-kadang kita terlalu mendewakan teknologi wow koknya sudah bagus tapi manusia yang menjalankannya tidak bagus maka ini tidak ada artinya tidak ada nilainya sebaliknya kalau engineeringnya tidak bagus tetapi dimanage oleh manusia yang kelas 1 ini masih bisa kita operasikan dengan aman gitu kira-kira yang paling parah tiga-tiganya tidak benar engineeringnya sudah tidak layak sistemnya tidak ada manusianya ambil-adil itulah terjadi kecelakaan ini juga makanya K3 itu sekarang berkembang dari hardware engineering itu menjadi software prosedur dan yang terakhir people katanya people ini yang menentukan K3 ini untuk menuju continuous improvement ini sudah para-para ahli yang mengatakan begini tiga pilar ini sangat penting sekali nah itulah yang kami coba coba kita lihat ini kasus Jembatan Kutai Kartanegara itu dibangun yang dibangun tahun 2001 2001 dibangun dibangun ketutupan ya ya Kutai itu negara eh provinsi yang kaya duitnya waktu itu banyak sekali dari migas dari tambang jadi si gubernurnya bercita-cita akan membikin bupatinya waktu itu akan membikin Jembatan Kutai akan menyanyi Golden Gate di Amerika ini Golden Gate di Amerika Golden Gate ini dibangun tahun 37 sampai sekarang masih kokoh berdiri saya sempat dulu kesini ini saya terkagum-kagum melihatnya bagaimana manajemen perawatannya bagaimana ininya luar biasa malah menjadi objek wisata gitu ya tahun 37 Jembatan Kutai dibangun 2001 runtuh 2011 nah apa ini masalahnya ya tiga pilar berarti engineeringnya hebat sistemnya gak ada manusianya apalagi waktu ini kan dia terjadi kecelakaan waktu dia melakukan kalibrasi kalibrasinya asal-asalan gak ada prosedur mobil masih jalan mungkin dia pakai tongkrak orangnya tidak kompeten digoyang-goyang nah momennya terganggu hamrul jembatannya nah inilah melihat bahwa tiga pilar itu sangat penting sekali bagaimanapun bagusnya engineering kita kalau gak didukung oleh sistem yang bagus tidak didukung oleh manusia yang bagus maka ini tidak ada gunanya bandingkan dengan ini nah itulah lahirlah kami namanya konsepnya tadi kita sebut smart city tadi jadi dalam smart city itu saya membuat suatu pemikiran bahwa dalam membangun K3 kita harus sama-sama tiga-tiganya kita menit instalasinya harus bagus ya operasinya bagus sistemnya juga harus bagus dan manusianya harus bagus maka kita namakan smart city smart city itu singkatan city management and attitude reinforcement technique tersebut art itu jadi city management yang meliputi juga masalah pembinaan perilaku manusianya gitu itu jadinya jadi sistem manajemen yang ada sekarang bukan tidak ada perlu sekali itu pilar pertama pilarnya kedua pilar pertamanya adalah operasinya bagus-bagus instalasinya bagus PLTU bagus semuanya bagus like semua sistemnya juga bagus dan manusianya juga excellent jangan seperti ini ya ini pengalaman jelek lah bagi kita ya sebagai ahli-ahli K3 nah budaya itu bisa kita bangun kita membangun budaya itu maka ada namanya safety maturity level namanya budaya K3 budaya K3 itu ada level-levelnya juga ini menurut tenaga atom ada lima levelnya kalau menurut Dupong ada empat levelnya karena saya dulu pernah di Dupong maka saya bisa pakai yang ini empat level ini dalam empat level itu budaya K3 itu ada empat levelnya budaya paling bawah itu namakan budaya reaktif reaktif itu apa kalau kecelakaan baru ribut kalau banjir baru ribut siap ini namanya budaya reaktif sebelumnya kemana nah budaya reaktif namanya nah budaya naik lagi sedikit budaya level 2 namakan budaya dependen dependen itu artinya dia ketergantungan kalau ada pengawas dia pakai masker kalau ada polisi dia pakai ikat pinggang pakai helm kalau polisi tidak ada dicopot lagi itu namakan budaya dependen kalau bapak-bapak direksi ke dada panggara panggara ribut semua dibersihkan semua rapikan semua itu namakan budaya reaktif atau budaya dependen naik budaya budaya ketiga namanya budaya independen independen itu bila 4 ribu pekerja PLN itu semuanya sudah sadar ketiga semua itu namakan budaya independen semua sudah tahu ketiga semua sadar ketiga tapi hanya untuk dirinya sendiri itu namakan budaya independen independen selef ini independen nah budaya di kelas dunia adalah bila mana kita ini semua di seluruh PLN ini sudah mewujudkan bahwa K3 adalah untuk kita bersama K3 adalah milik kita bersama kita semua tanggung jawab dalam K3 bukan bagian HSE bukan bagian operasi tapi kita bersama semua itu namakan budaya interdependen saling ingat mengingatkan disini jadi sudah menjadi budaya kelompok budaya tim semuanya sudah saling ingat mengingatkan nah inilah yang akan kita capai kita menuju ke sini itu yang kita inginkan membangun budaya itulah tujuan dari smart city tadi smart city itu bagaimana kita membangun budaya memperkuat SMK3 kita memperkuat operasi kita kalau misal aja boiler bapak atau jamset bapak dioperasikan oleh orang yang hebat kan sangat bagus sekali akan semakin aman operasi kita dibandingkan kalau dioperasikan oleh orang yang tidak berbudaya city misalnya nah sekarang masuk kita ke smart city smart city ini apa sih ya ya smart city smart city ini adalah bagaimana pendekatan kita membangun budaya k3 k3 dalam era 4.0 ini kita k4.0 kan kita akan masuk ke arah bagaimana digitalisasi apalagi dalam masa pandemi ini dalam pandemi ini perlu kacer perlu budaya maka perlu pendekatan k3 berbasis perilaku nah ini yang nebut smart city smart city city management dan attitude reinforce teknik saya kembangkan mulai saya kembangkan dulu mulai tahun 2010 dia ada memisinjalankan misi WSO tadi karena WSO kan misinya itu way of life membangun budaya jadi smart city itu adalah pendekatan k3 dengan mensinergikan tiga faktor tadi kesistiman operasional dan manusianya tuh smart city berdasarkan pendekatan kacer berdasarkan budaya karena kita membangun budaya itu harus berdasarkan kacer sebab dulu kan ada berkembang sistem yang adanya modelnya dari dukung stop dan sebagainya jadi itu yang kita kembangkan kita mengembangkan pendekatan k3 berbasis budaya kita nilai-nilai spiritual dari bangsa kita itu yang kita pakai sebab nggak sama menerapkan model Amerika di Indonesia nggak sama beda saya dah merasakan dulu selama di Tau di Dupong Tau di BP dulu nggak sama penerapannya kacernya berbeda sehingga kita harus membuat K3 berbasis budaya kita nah ini smart city itu ada tiga tadi sudah saya singgung ya pendekatan man-engineering pendekatan kesistiman dan pendekatan manusianya jadi tiga aspek ini jangan dirupakan karena itu pilar dalam Bapak menjalankan pekerjaan siapapun Bapak yang hadir di sini pasti Bapak melibatkan tiga unsur itu Bapak melakukan maintenance Bapak pasti ada teknisnya engineering apa alatnya apa melakukan kegeneral ada prosedurnya ada kesistipannya maintenance prosedurnya preventif maintenance bagaimana ada manusia yang terlibat di situ kontraktornya semuanya nah tiga itu menyatu itu yang disamakan kita sebut dengan pendekatan city jadi ini sangat penting ya pertama kita membina unsur manusianya karena manusianya kuat akan dapat membantu engineering dan kesistiman jadi kan dilihat grafiknya tuh kalau manusia itu unlimited kalau engineering ini punya keterbatasan Bapak pesan trend trend sudah bagus nih apalagi Bapak pesan trend trend second misalnya city-nya cuma segitu tapi tergantung manusia yang mengoperasikannya oke nah untuk itulah kami mengambil bagaimana kita menghimpun tiga faktor ini dimana saya memandang bahwa faktor human ini lebih dominan kalau kita anggap aja Bapak punya mobil baru 30% itu Bapak punya prosedur bagaimana menjalankan mobil perawatan dan sebagainya 30% lagi tapi pengemudinya 40% ini menentukan pengemudinya katakan Bapak ini jadi pengusaha bus ya pengusaha bus nah Bapak operasinya Bapak siapkan mobilnya mobil yang bagus baru lulus dari showroom prosedurnya ada nah balik ke human factor ini ini yang sangat menentukan nah apa itu kita lihat aspek operasinya itu apa apa sih ya semua Bapak dalam menjalankan power plan PLTU itu semua aspek engineering bagaimana keselamatannya ini dalam menjalankan ini kita bagaimana operasinya kalau di migas dinamakan PSM namanya proses safety management dengan resbis tadi menjalankan PLTU itu bagaimana standarnya bagaimana standar instalasinya bagaimana work practice management of coachingnya keterbaduan mekanisnya mulai dari desain konstruksi pemeliharaan pengelolaan lingkungan dan kontraktor dan sebagainya itu adalah aspek operasional safety ini pilar nomor satu pilar nomor satu pilar nomor dua kesistemannya bagaimana PLTU tadi dioperasikan untuk mendukung tadi itu masuk di sini kebijakannya pengembangan perencanaan pengembangan sistem dokumentasi laporan dan sebagainya itu adalah kesistemannya dan yang ketiga adalah manusianya bagaimana pendekatan kita membangun manusianya mulai pembinaan dan pelatihannya kompetensi kerja daripada semua pekerja yang ada di PLTU tadi supervisinya bagaimana pengawasannya bagaimana aspek ergonomiknya bagaimana budayanya ini yang paling penting bagaimana perilakunya dalam bekerja tadi ini kita lakukan dengan pendekatan smart city tadi kita masuk sekarang ke artnya smart city tadi kan smart ya smart tadi katanya apa acicut reinforcement teknik memperbaiki perilaku itu itu yang kita sebut dengan art tadi ya smart city jadi pada ujungnya adalah perbaikan perilaku bagaimana kita memperbaiki perilakunya supaya bekerja dengan aman supaya mengikuti peraturan supaya taat dengan semua ketentuan itu kita sebut art nah kita lihat sebentar disini kalau kita membicara kecelakaan itu kan bermula dari hazard hazard yang ada di plan bapak yang di trapo dimana aja semuanya kan hazard 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 itu kan ada dua nih antara tempat kerja dan pekerja nah di tempat bapak nih di subsession dimana-mana ini kan ada tempat kerja tempat kerja itu ada manusianya manusia itu akan ada interaksi antara manusia dan tempat kerja nah inilah yang terjadi hazard itu berkumpul disini interaksi antara manusia dan tempat kerjanya kerja nah kalau tempat kerja kita lari ke aspek engineering itu yang pertama tadi aspek engineeringnya bagaimana bapak ini membangun towernya bagaimana standar-standarnya ini semua bagaimana penempatan bus barnya bagaimana transportnya dan sebagainya ya sistem pekabelannya bagaimana itu semua adalah aspek engineering ini aspek cuman nah ini ada hubungan antara engineering dengan manusianya akan dinamakan namanya human factor engineering jadi gak bisa kita merancang manusia yang kerja disini dengan manusia yang kerja di pabrik roti berbeda berbeda klasifikasinya gak sama jadi akan ada interaksi disini inilah terjadi kecelakaan inilah kita berusaha membangun K3 itu dengan mensinergikan faktor-faktor tadi faktor engineering dengan faktor manusianya tadi nah kita lihat ini misalnya kecelakaan manusia dalam pekerjaan ini kita lihat human factor engineering tadi jadi manusia itu kalau kita lihat ada dua belahannya jadi misalnya tenaga-tenaga kerja kita yang kerja memperbaiki sutek yang bekerja dimanalah ini ada dua dia ini ke satu adalah kearah ansip yang satu kearah ansip condition tadi kan kita berbicara dua sisi dan faktor engineering dan faktor manusia perilaku kalau perilaku itu akan berkaitan dengan ansip kalau ansip condition akan berkaitan dengan engineering jadi ada sini human factor engineering dengan city culture nah kecelakaan itu terjadi karena dua faktor ini karena ansip condition atau karena ansip practice ini jadi pekerja kita ini berhadapan dengan dua sisi kasihan mereka yang di lapangan lapangan ini dia akan berhadapan dengan dua sisi sisi pertama ansip sisi kedua adalah ansip condition ini 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 yang kita garap ini kalau kita lihat Bapak lihat di sini yang tadi itu maka di sini akan banyak sekali aspeknya kalau kita bicara pekerja kita bicara tentang cara kerjanya bagaimana human errornya bagaimana bisa enggak dia kesalahan dalam melakukan pekerjaan kompetensinya dalam menjalankan pekerjaan perilakunya dalam menjalankan pekerjaan ini faktor pekerja ini sangat penting ini faktor ini yang menentukan agar dia tidak melakukan ansip tadi ini kalau ansip condition ada juga yang berpengaruh ergonominya bagaimana desain dari peralatannya bagaimana main machine sistemnya sudah dipertimbangkan belum artinya manusia itu mesin itu mudah dioperasikan mudah diakses misalnya lingkungannya bagaimana misalnya tempat kerjaannya panas karena mesinnya panas misalnya mengeluarkan gas dan bau itu juga lingkungan nah ini kira-kira yang kita mengelola ansip condition dan mengelola ansip dengan melalui pendekatan ini oke nah itulah tujuan kita sekarang merubah perilaku tidak aman dari pekerja menjadi perilaku aman nah ini akan berakhir dengan keselamatan itu tujuan kita bersama bagaimana bagaimana supaya semua perilaku tidak aman yang ada di tempat kerja yang ansip tadi ini yang ansip ansip tadi ini ya ansip terjadi ini bagaimana supaya dia menjadi shift menjadi perilaku aman itulah yang kita namakan BBS tadi behavior BCP tadi itulah yang akan kita perbaiki melalui art tadi attitude reinforcement teknik tadi kita perbaiki perilakunya ini artinya perbaiki perilaku ini kalau kita sudah mempelajari ilmu BBS ini bisa kita pakai dimana saja di rumah bagaimana merubah perilaku anak kita yang suka kebut-kebutan yang suka misalnya belajarnya ini itu sama di rumah juga kita memperbaiki perilaku anak kita perilaku tetangga kita perilaku teman kita nah kita gunakan teknik ini perilaku tidak aman kita perbaiki jadi perilaku aman apalagi dalam kondisi sekarang covid ini banyak yang tidak mau pakai masker banyak ya kita ubah menjadi perilaku aman mau pakai masker sehingga jadi selamat nah perilaku tidak aman ini kita perbaiki itu dengan art tadi nah menurut penelitian para ahli itu terjadinya kecelakaan satu fatality itu kalau terjadi satu fatality katakanlah di PLN itu sebetulnya banyak sekali ansip di situ bapak bayangkinlah 40 ribu pekerja PLN kalau satu hari satu orang melakukan ansip berapa setahun coba nah itulah satu kali dia melakukan ansip naasnya datang satu saat terjadilah fatality itu menurut para ahli itu gini bahwa kecelakaan itu bermula dari perilaku tidak aman perilaku tidak aman ini berkumulatif tiap hari dilakukan tiap hari dilakukan berapa coba kalau 4 ribu pekerja aja separohnya tiap hari melakukan satu ansip nah setahun dah berapa ansip nah itu yang kita perbaiki perilaku ini perilaku ini kita perbaiki ya menjadi perilaku aman dari perilaku yang bersiko menjadi shift behavior itulah tujuan utama kita ya membangun budaya itu memperbaiki perilaku perilaku ini coba aja dilihat ini di jalan di Jakarta di Jakarta di Kasab Langka itu sana tidak boleh lewat motor tapi motor tidak peduli lewat saja semua ini perilaku tidak aman semua ini jembatan layang Kasab Langka itu tidak boleh motor lewat tapi tiap kali saya ke sana selalu saja ini bisa foto ini nah ini contoh bagaimana fenomena COVID ini kita lihat city culture daripada masyarakat kita city culture ini bapak ini pendidikannya ternyata tinggi ini waktu ini dia berdebat marah sama petugas keamanan maksa dia pakai masker ngamuk dia marah dia ini juga karena dipakai tidak pakai masker tinggal juga nah makanya ini perilaku masyarakat kita yang belum memiliki budaya budayanya budayanya belum ada tadi budayanya tadi paling bawah apa namanya reaktif kan masih reaktif naik lagi mau jadi dependen kalau ada polisi baru dia pakai ini juga katakanlah budaya independen dia pokoknya diri saya aman dia tidak peduli yang lain-lain ini tipe-tipe budaya masyarakat kita ini masih sangat rendah itulah dalam k3-nya nah sekarang masalahnya apakah budaya itu bisa diperbaiki enggak bisa karena nabi itu didatangkan rasul itu didatangkan oleh Tuhan itu memperbaiki akhlak manusia salah satu akhlak itu adalah ada k3-nya perilaku amannya maka itu kita pendekatannya ke situ apakah perilaku dapat diubah apakah budaya k3-nya bisa dibangun bagaimana kita membangunnya yang cocok yang sesuai dengan kita lihat tempat kerja seperti ini apa bisa kita perbaiki nah ini satu pertanyaan ini apakah perilaku dapat diubah ini saya dulu pernah ya bertugas di KNKT waktu itu ya di KNKT kebetulan saya ditugaskan oleh waktu itu oleh ketua KNKT-nya adalah untuk menangani aspek kecelakaan kereta api waktu itu setelah kasus bintarung kami meeting membahas kasus bintarung itu iseng-iseng saya nanya kepada bapak-bapak dari kereta api ya pak saya bilang saya itu gimana ya pak tiap hari saya lihat itu masih banyak orang yang naik di atas kereta ini kan ini bahaya pak kalau celaka bagaimana saya bilang gitu jawabannya dia pak pak waduh pak kami gak sanggup pak kami sudah melakukan segala macam cara pak disini sudah dipasang oli pak kami pasang jaring pak sudah ditugur pak gak sanggup juga saya terdiam lama masyadu kok begini atau memang gak bisa kita memperbaiki perilaku masyarakat kita merubah perilaku ini apa gak bisa gitu apa yang terjadi bapak-bapak ini 23 masih gini 12 masih gini masuk Pak Jonan 2015 bersih pak budaya di kereta api berubah drastis dengan menggunakan pendekatan top down dari Pak Jonan dia buat pendekatan kesistiman pendekatan engineering engineering-nya dibuat pintu masuk gate-nya masuk otomatis ada pemantauan ada segala macam dia buat kesistiman dia buat engineering ternyata perilaku dapat dirubah ini disiplin Pak sekarang MRT itu sekarang luar biasa perilaku budayanya maka kemarin saya survei kita mengasih penghargaan kepada MRT salah satu perusahaan perbudaya K3 itu luar biasa dia tunjukkan pada kami upaya apa yang telah dilakukan dalam membangun budaya ternyata mereka sukses dengan pendekatan ini pendekatan kesistiman engineering dapat merubah perilaku saya kasih contoh Bapak-Bapak sekalian seperti ini perilaku manusia itu ada empat lapisannya seperti iman manusia paling dalam itu dinamakan value value itu kita namakan kalau dalam kepercayaan kita sebagai iman tiap manusia itu ada nilai-nilai di dalam jiwanya itu yang nomor satu nilai-nilai ini nilai itu tidak tampak karena ada di dalam dirinya nah nilai itu berkembang menjadi program dan habit nah akan berkembang menjadi sikap dan cicut orang itu paling akhir yang kelihatan adalah perilakunya ini perilakunya kelihatan ini tapi kita enggak tahu dalam hatinya seperti apa maka dalam membangun budaya itu adalah nilai-nilai yang ada dalam diri manusia yang menganggap wasipi adalah unsur penting dalam hidupnya jadi dalam membangun ini Allah pertama menalamkan nilai dulu apa nilainya bahwa tiada Tuhan selain Allah tiada Tuhan itu adalah nilai-nilai kita takutkan coba kita bayangkan Bapak-Bapak misalnya Bapak puasa nih bulan puasa lagi terik matahari haus sekali Bapak masuk ke kamar mandi di kantor airnya mengalir janih mau enggak Bapak minum enggak ada yang lihat kan di ruangan enggak ada orang Bapak sendirian di dalam mau enggak Bapak minum kan Bapak enggak mau karena Bapak tahu ada Allah yang melihat ada Tuhan yang melihat itu namanya nilai nilai nah inilah yang kita bangun nilai-nilai dalam diri kita bahwa Siti itu penting bahwa K3 itu penting apa nilai kita bangun kan PLN sudah punya nilai-nilai yang menjadikan nilai BUMN tadi apa nilainya akhlak kan akhlak itu itu Bapak tuangkan akhlak itu semuanya sudah mencerpa nilai-nilai K3 bila mana kita berakhlak kita akan menjalankan K3 dengan baik ya kalau kita menerapkan nilai-nilai akhlak tadi maka kita akan menjadi orang yang berbudaya K3 di dalamnya kan sudah masuk lah harmonis kompeten dan sebagainya ya sudah masuk di situ semua nah itu kan berubah di sini Siti Kacar itu apa Siti Kacar itu adalah produknya individu ini yang kelihatan ini adalah namanya perilaku ini yang bisa kita lihat perilakunya seperti ini tapi mengapa dia melakukan ini kita gak tahu itu ada dalam dirinya nah inilah yang akan kita perbaiki nah di dalam memperbaiki perilaku itu ada dua pendekatannya tadi kan saya sebutkan pertama dalam tubuh manusia itu ada nilai-nilai nilai-nilai itu menjadi belief kepercayaan keyakinan menjadi attitude sikap menjadi behavior akan tampaklah risalnya ini orangnya jadi katakanlah maaf rajin dari badahlah inilah cara berpakaiannya kelihatan itu ada risalnya dalam ketiga juga kelihatan dia kemana-mana pakai Siti Beltru pakai ikat ini berjalannya hati-hati dan sebagainya kelihatan sikapnya dibangun dari ini nah membangun budaya itu sama dengan kita membangun akhlak juga nabi-nabi juga diturunkan oleh Allah ada dua pendekatannya dari dalam keluar atau dari bawah ke atas atau dari luar ke dalam nah ini dua pendekatan kita lakukan nabi datang menanamkan nilai-nilai dulu berubah lama-lama perilaku masyarakatnya berubah atau kita mulai dari yang tampaknya luar dulu dibina perilakunya dicegah kayak tentara begitu masuk di disiplin lama-lama menjadi nilai nah ini dua pendekatan yang kita dapat lakukan Pak Jonan tadi melakukan pendekatan kedua dia mulai dari luar dulu dengan disiplin istilahnya top-down approach atau bottom-up approach bottom-up approach ini memang memerlukan waktu yang lama yang paling cepat adalah top-down ini mengawasi dan paksaan karena K3 itu ada paksanologinya juga ya lama-kelamaan menjadi budaya lebih cepat tidak pasti tapi begitu mungkin orangnya sebentar berubah lagi kata gitu nah tapi kalau yang bottom-up ini akan terbangun jadi lama membangun kesadaran dan nilai-nilai K3 lama-lama menjadi budaya nah ini perlu waktu tapi lebih permanen gitu nah ini yang kita lakukan yang paling bagus adalah kombinasi dua-duanya dua-duanya dijalankan tiap pengawasannya ketat kemudian juga selalu diingatkan nah itulah yang kita lakukan melalui smart safety nah jadi membangun budaya itu membangun nilai believe lama-lama jadi standar jadi attitude lama-lama menjadi perilaku ini sama kalau kita membangun anak kita budaya anak kita di rumah saudara kita di rumah ini triknya sama ya safety culture start with leadership leadership drive culture week in turn drive the behavior gitu ya ini nilai-nilai dulu nah bapak-bapak sudah punya nilai ya di PLN akhlak itu akhlak itu jadikan nilai bahwa nilai K3 itu adalah akhlak akhlak jangan singkatan ya akhlak itu aja akhlak itu adalah intinya kalau bapak orang berakhlak pasti berbudaya K3 kira-kira begitu ya oke nah ini kita membangun budaya K3 membangun budaya itu pemperbaiki perilaku itu juga ada nanti teorinya ada prateknya itu biasanya kalau para ahli itu pakai namanya teori ABC anteceden bea pior dan konsekuensi bahwa manusia itu seperti nimbang-nimbang Pak nimbang-nimbang anteceden itu pendorongnya pemicunya konsekuensi itu dampaknya ini menjadi perilaku misalnya nih saya melanggar rambu lalu lintas pemicu saya apa mungkin ingin cepat mau ada meeting cepat ini nanti usaha langgar rambu lalu lintas konsekuensinya apa ditilang sama polisi nah saya lebih takut ditilang sama apa ingin lebih cepat nah ini ditimbang-timbang oleh kita itu selalu begitu manusia itu ya melakukan sesuatu dia melihat untung ruginya kemana ininya nah itu yang kita pakai memperbaiki perilaku itulah kira-kira bapak nah perilaku itu bisa diamatin bapak datang aja ke subsession atau bapak datang nanti ke PLTU pulang kerja bapak berdiri aja di pinggiran itu di chat disini berapa banyak anak buah yang berperilaku tidak aman nah bisa dihitung pakai stopwatch aja nanti oh perilakunya nih banyak sekali nih ini berarti budaya disitu belum terbangun indikatornya gitu aja bapak datang ke tempat kerja proyek sedang bekerja memperbaiki memasang apa kabel tegangan tinggi perhatikan nama tim perilakunya selama 5 menit banyak enggak ditemukan unshift act dan unshift condition nah itu bisa kita ukur nanti kita ukur ada namanya smart behavior kami ada namanya alat ukurnya city behavior city index kita hitung berapa banyak perilaku tidak aman dalam 5 menit disini kita hitung berapa jumlahnya ada rumusnya nah ketahuan nanti bahwa di PLN nih perilaku tidak amannya masih tinggi nih berarti kemungkinan celaka tinggi gitu masih disini high-crease shift zone vertical zone kalau perilakunya masih tinggi unshift act nya oke itu mengenai perilaku ya Pak ya mengenai attitude cosman technique ini art ini bisa kita pakai Pak dimana saja di rumah di tempat kerja dimana saja bagaimana memperbaiki perilaku gunakan konsep akhlak tadi bahwa K3 itu adalah akhlak akhlak tadi bangun perilakunya bahwa membangun perilaku itu adalah membangun akhlak supaya menjadi safety itu diterapkan di rumah Bapak-Bapak pada anak-anak pada saudara-saudara nanti diterapkan di tempat kerja nah dalam membangun budaya K3 itu harus kita terlibat total dari Bapaknya dari Ibunya terlibat anak-anaknya terlibat gak bisa cuma Bapaknya doang gak bisa gak bisa anaknya doang tapi seluruhnya dilibatkan makanya kami membagi penerapan K3 itu di dalam smart city itu ada empat levelnya level pertama adalah para manager para manager itu yang dipinan tertinggi bisa saja Bapak level direksi kalau di lapangan bisa saja plan manajernya siapa saja kalau di rumah tangga adalah Bapaknya ya kira gitu pokoknya yang tertinggi lah itu ya nah kemudian yang nomor dua para seniornya nomor tiga adalah para pengawas nomor empat adalah para pekerja dan semuanya nah semuanya itu punya tugas masing-masing kalau dalam smart city kita sebut tugasnya ini star tugasnya ini 5M tugasnya ini bekal K3 tugasnya ini adalah SIM K3 ini kita lihat nanti satu-satu apa ini SIM K3 apa ini karena kita harus terlibat total dalam membangun budaya budaya tidak bisa dibangun hanya pekerja tidak akan berhasil atau cuma direksi saja yang ingin Bapak direksi wah soal kita ingin K3 bagus di PLN gini-gini tapi tidak sampai ke bawah useless tidak ada gunanya nah kita lihat satu-satu yang pertama peran manajemen punca peran Bapak Bapak kepala rumah tangga kalau kepala rumah tangga di perusahaan adalah direksi di root kepala rumah tangga kalau di rumah kepala rumah tangga adalah Bapaknya apa tugasnya Bapak adalah star akan menyebutnya star star for top manajemen top manajemen is the key to success city dalam perusahaan top manajemen itu kunci dalam keberhasilan K3 dalam perusahaan sama dengan perannya Bapak si Ayah itu adalah kunci dalam membangun daya di rumah tangganya dia adalah kunci nah manajemen itu ibarat seperti bintang di langit bintang di langit itu kan sangat berperan Pak sebagai inspirasi bagi kita banyak penyair-penyair yang menyanyikan bintang di langit lahirlah inspirasi dia memberikan arah utara dan selatan jadi bintang di langit itu sebagai keindahan yang diciptakan oleh Allah nah manajemen itu seperti bintang dia ibarat bintang di langit kita posisikan dia sebagai bintang ayah di rumah sebagai bintang bintang yang memberikan arah memberikan inspirasi kepada city karena dikatakan the leader is the mirror of the company dia cermin dari perusahaan nah apa tugasnya ini peran manajemen manajemen puncak memegang peranan penting dia seperti bintang jadi manajemen itu menjadi role model dalam menjalankan menunjukkan komitmennya dinamakan visible commitment dalam membangun budaya K3 kenapa jadi manajemen itu sebetulnya adalah tergantung kita PLN mau kemana tergantung direksi karena katanya ini you will achieve the level of city that you demonstrate you want to achieve tergantung bapak bapak mau levelnya level 6 ya sudah segitu udah cukup yaudah tercapailah itu tapi kalau bapak saya mau 10 nah itu yang akan tercapai the leader itu nah tunjukkan disini manajemen harus menunjukkan komitmennya terhadap keselamatan manajemen harus melihat dirasakan memahami oleh semua pekerja jadi dia memberikan arahan sinarnya ke bawah nah disebut disini kan safety mean business jadi manajemen itu sudah menjadikan safety itu sebagai bagian dari bisnis dia tidak melihat lagi safety sebagai beban safety sebagai kewajiban safety sebagai hanya sekedar cari-cari prestasi tidak tapi dia sudah melihat safety sebagai bagian dari bisnisnya safety mean of business itu nah apa peran manajemen menetapkan kebijakan menyediakan sumber daya memastikan budaya safety menjadi bagian integral dari bisnis perusahaan dia harus kudu cerewet lah nih peran manajemen ini melakukan kunjungan ke lapangan berkala maka kunjungan itu kita sebut namanya start start to city tour and review namanya kalau di dalam di dalam smart itu kita namanya start to city tour and review melakukan ini manajemen ini city tour and review jadi itu singkatannya start ini maka pakai istilah start ini singkatan untuk manajemen manajemen melakukan start city tour and review secara berkala dia turun ke bawah memberikan pesan-pesan menjadikan role model itu peran manajemen puncak yang kedua peran para senior manager kita sebutnya 5M positive para senior manager ini sangat penting bapak-bapak sekalian sangat penting di level kedua ibu nih sangat penting ibu ini dia orang kedua di dalam rumah tangga nah kita tidak mengharapkan banyak dari beliau beliau sibuk menjalankan tugas masing-masing manager engineering manager operation direktur keuangan direktur me sibuk dengan tugasnya tapi coba kita tanya kepada beliau how much you spend your time every day berapa banyak bapak meluangkan waktu setiap hari untuk produktivitas mungkin sibuk dia produksi 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 untuk personal wah ini kenal personalmu gimana gaji bagaimana ini untuk cost apalagi tiap hari ribut cost aja ya untuk quality untuk customer tapi tanya how much you spend your time for safety every day maybe zero tidak sempat dia mikirkan safety karena dia sibuk mikirkan yang lain nah untuk itu kita tidak minta banyak kita minta bapak melakukan 5M selama 5 menit setiap hari tidak tidak lama-lama lakukan 5M setiap hari cukup pak sudah bisa membangun budaya safety apa 5M itu memulai setiap kegiatan rapat dengan pesan K3 ini mulai dijalankan oleh teman-teman yang di lapangan bapak-bapak setiap kali mulai rapat Assalamualaikum kita buka rapat kita ini kita mulai dulu dengan pesan K3 lalu ada yang memberikan masukan masuk namanya pesan-pesan K3 itu tidak sampai 5 menit mengadiri safety training dan rapat-rapat K3 kalau ada coba hadir ikut ke sana memperiksa dan memastikan K3 kalau dijalankan sekedarnya 5 menit kalau bapak jalan itu bagaimana K3 menjadi role model setiap waktu meninjau dan operasikan kinerja K3 cukup 5 menit 5 perkara melakukan 5 perkara setiap 5 menit ini cukup bapak lakukan ini luar biasa tapi dampaknya kepada para pekerja sekarang pengawas pengawasan penting para teman-teman yang di lapangan ini perannya sangat besar karena bapak adalah ujung tombak dalam menerapkan K3 bapak adalah pengawas langsung bapak paling tahu dengan pekerja-pekerjanya untuk itu melakukan bekal K3 kami memberi program namanya bekal K3 bekal K3 itu singkatan bicarakan kerjakan dan lanjutkan kita menyebutkan bekal K3 bicarakan kerjakan dan lanjutkan jadi kalau bapak ke lapangan-ke lapangan ketemu dengan paryawan sedang ngapain ngobrol kenapa ini seperti ini dia dibuka pak ini kompresor itu sudah lama saya sudah minta lama sepertinya tidak ada bicarakan apa solusinya langsung kita kerjakan itu intinya jadi itu setiap pengawas itu perannya adalah ini sebagai jembatan terhadap anak buahnya apa yang ada di anak buahnya dia akan tahu dia selesaikan dia laporkan ke atas dia berdialog dengan anak buahnya apa masalah kamu apa yang bisa saya bantu nah itu namakan ini ini dalam teori ketiganya ya ini adalah notify melakukan observasi berdiskusi agree oh sepakat kita thank you ini menyebutkan bicarakan lanjutkan dan kerjakan itu penting jadi setiap pengawas itu harus menerapkan bekal ini kemanapun dia ke lapangan ngobrol sama anak buahnya ada masalah apa hari ini kenapa ini seperti ini mas bukan dimarahin datang-datang marah kok begini jangan bicarakan kok sekarang gak bersih mas gak seperti kemarin biasanya bersih jangan datang-datang ini kok kotor ini gini bukan demikian kenapa gak seperti biasa ya biasanya saya kesini bersih oh iya pak kita ini yang ininya lagi lagi libur pak udah nih kita lagi sebuk begini kita bicarakan sehingga kita dapat solusinya itu namakan bekal K3 ini kewajiban dari semua pengawas maka para pengawas itu dalam membangun budaya K3 kita memposisikan dia adalah sebagai champion para pengawas ini adalah champion-champion dia namakan role model dia namakan agent of chain dia adalah duta-duta K3 mereka ini yang harus diapresiasi satu saya didukung dulu wah ini yang jadi champion ini luar biasa nih pak maka dikasih reward setiap tahun dia nih yang menjadi ini dia dikasih tanda khusus bahwa dia dicempion champion yang terbaik dapat reward karena dia membina anak buahnya melakukan bekal dengan anak buahnya apa masalah kalian dia lah yang membentuk perilaku tadi dia lah yang membina budayanya anak buahnya maka sangat penting sekali para pengawas ini sebagai champion-champion dalam menjalankan tugas nah yang terakhir nih yang terakhir bapak-bapak sekalian seluruh pekerja PLN ini apa tugas kita tugas kita semuanya karena tanpa kita bersama K3 nya tidak akan jalan jadi semua kita harus terlibat di dalam membangun budaya K3 dengan tema akhlak kita harus peduli kepada teman kita kita peduli terhadap kondisi keselamatan kalau kita lihat ada orang naik motorbaiki listrik anda lihat ada bahayanya nah yuk mas kita imikan dulu kita amankan dulu misalnya demikian kita lihat semuanya setiap pekerja wajib terlibat aktif terlibat aktif kami menggunakan namanya SIM K3 apa itu SIM K3 SIM K3 itu saling ingat mengingatkan dalam K3 itu kita nyebutnya dalam smart city adalah SIM K3 SIM K3 itu ternyata setelah saya pelajarin adalah level budaya tertinggi tadi level budaya nomor 4 tadi apa adalah interdependent interdependent adalah bina mana orang itu sudah care dengan orang lain saling ingat mengingatkan maka ini akan menjadi budaya K3 kelas atas maka dinamakan saling ingat mengingatkan nah ini ada dalam ajaran-ajaran agama semua agama ngajarkan ini kalau mungkin teman-teman yang Islam paham ya watawasa bilhoq watawasa bis diajarkan sini ayo saling ingat mengingatkan ternyata itu budaya K3 kelas dunia saya juga baru ngeh lukunya sudah ada dalam ajaran-ajaran agama bahwa budaya kelas dunia itu adalah budaya ini interdependent ini kalau kita sudah saling care dengan saudara kita kalau kita melihat batu di jalan kita sangkirkan kalau kita sudah menganggap bahwa K3 itu adalah bagian dari ibadah dari ibadah kita gitu ya maka kita akan menjadikan K3 itu sebagai bagian dari kehidupan kita kalau kita lihat seseorang tidak aman kita ingatkan mas-mas hati-hati tidak aman kita dapat pahalanya itu yang kita ingatkan kita lihat batu di jalan kita singkirkan kita dapat pahalanya kita lihat ada pengaman yang tidak terpasang kita pasang lagi kita dapat pahala nah itu kalau sudah menuju ke sini budaya kita sudah budaya interdependent itu kira-kira oke selesai ya peran setiap pekerja ini sudah contoh penerapan ini ini smart city ini sudah diterapkan di PT Badak PT Badak itu menerapkan smart city dia kasih nama Bismarck dia menerapkan tadi yang star yang bekal dia pakai online semua sekarang di PT Badak itu yang R, star, 5M sudah dia gunakan aplikasi sehingga semua bisa dideteksi kalau Pak Direktur datang ke lapangan nanti dia ngisi star ini gimana kalau pengawas setiap hari melakukan bekal nanti kelihatan di sini ini aplikasi di PT Badak sudah diterapkan smart city ini untuk yang tadi 5M tadi kalau dia melakukan 5M itu akan di klik di sini tiap hari ada nggak yang ngisi ini bukan bapaknya yang ngisi sekretarisnya jadi jangan dia yang mengisi kitarisnya sehingga ketahuan setiap bulan bapak ini melakukan 5M apa nggak ketahuan di situ ini yang awas tadi yang menerat tadi juga melakukan yang pekerjaan tadi kalau dia melakukan 5M oke nah sekarang terakhir nih terakhir bagaimana menerapkan smart city kalau bapak ingin membangun budaya city di PT PLN itu ada milestone-nya milestone-nya ada 8 langkah mulai dari menetapkan kebijakan dulu menetapkan timnya yang melaksanakan mengadakan survei budayanya dulu baseline-nya budaya kita sisa apa membentuk programnya mempunyai program kerjanya apa kemudian memberikan sosialisasi dan training kemudian mengimplanasikan yang smart tadi yang kayak di PT Badak kita dijalankan kemudian dipantau berkala kemudian terakhir di improvement nah di city culture itu berubah ya city culture measurement city culture itu akan berubah nah kira-kira ini ini langkah-langkah aja saya kira nggak usah cukup nanti ya langkah pertama kita men-setup kebijakan langkah kedua kita mengadakan survei biopior kita tahu level kita ada di mana yang langkah ketiga kita membuat programnya membuat programnya apa saja smart city yang mau dijalankan kemudian kita membentuk tim membentuk champion-champion tadi nah kemudian habis itu memberikan pelatihan bagi para senior manager itu city leadership bagi manager city leadership bagi ini city observation dan sebagainya kemudian setelah itu kita implementasikan yang tadi star 5M dan bekal tadi kemudian setelah itu kita pantau berkala nah setelah itu adalah continual improvement-nya itu kira-kira selesai pak ya jadi itu yang bisa kita laksanakan jadi dalam membangun budaya itu kami di WSO itu ada dua program untuk budaya perusahaan kita mengasih award setiap tahun namanya WISCA untuk pekerja yang sudah berbudaya K3 kayak champion tadi kita kasih namanya City Passport namanya WISPAS ada paspornya paspor K3 yang bisa dapat secara online nah inilah penutup penutupnya saya kira sudah selesai saya kira itu pak yang bisa saya sampaikan saya kira terima kasih bisa mungkin kita diskusi ya diskusi tanya-jawab kalau ada yang mungkin disanyakan silakan pak moderator kalau mau ada yang mau dipertanyakan silakan baik terima kasih pak sebelum kita masuk kepada sisi pertanyaan yang akan kami bacakan yang sudah disampaikan lewat link kami membuka dua pertanyaan pertama kami persilakan kepada bapak dan ibu sekalian untuk mengajukan pertanyaan langsung jadi dua pertanyaan pertama ini khusus kami buka supaya bapak dan ibu sekalian bisa bertanya secara langsung kami persilakan tanggal silakan Pak Soni terima kasih kesempatannya Pak Soni Pak Pak Sohatman ya Pak ingin bertanya perkenalkan saya Habib Pak di unit pusat analis pusat engineering yang kena kelistrikan oke ya ya tadi kan sudah sempat itu pak ditayangkan juga masalah pilar tiga pilar tiga pilar satu saya tadi notice bahwasannya di engineering atau di sisi dulu ya rencanaan itu juga termasuk salah satu yang mendukung terselancarannya selamat ketika pertanyaannya menurut Pak Suhatman untuk di sisi engineering itu best practice untuk safety factor budget itu ada atau enggak kalau misalnya ada kira-kira berapa persen dari total total nilai pekerjaan terima kasih terima kasih teman-teman teman-teman biaya operasi dari bagian K3 seolah-olah itu yang dianggap bagian safety padahal sebetulnya yang dinamakan biaya safety untuk engineering itu adalah sudah integratif dengan desainnya itu sendiri jadi bagaimana besarnya itu tergantung kepada kita dalam mengembangkan desain misalnya Bapak ingin desainnya sangat canggih sekali itu kan di dalam safety engineering desain itu ada yang menamakan SEAL namanya safety integratif level kita mau membangun plan itu secanggih apa seaman apa level safety-nya apakah cukup SEAL 1 SEAL 1 itu misalnya seperti tangki semuanya masih manual kita naik ke atas ngukur tangki itu namakan safety integratif level 1 safety integrated level 2 sudah semi otomatik mungkin tidak perlu lagi naik ke atas mungkin sudah bisa lihat dari bawah sudah tahu level tangki berapa itu semi otomatik kalau kita mau lebih canggih lagi safety-nya sampai level 3 namanya SEAL level 3 itu dinamakan fully otomatik semua itulah yang menyakut cost dan berapa cost-nya adalah cost yang berkaitan dengan biaya proyekan biaya desain itu sangat tergantung kepada perusahaan dia ingin membangun plan-nya itu plan-nya sangat aman semua artinya level safety-nya sudah sampai level SEAL 3 ataukah dia sudah semua saja manual saja standar safety-nya standar biasa-biasa saja tentu cost-nya murah tapi kalau cost operational safety itu beda lagi misalnya penyediaan alat keselamatan penyediaan ini nah itu yang biasanya sering dipertanyakan berapa persen dari biaya proyek itu sangat relatif juga makanya PU pun tidak berani memutuskan prosentasinya ada yang bilang 5-7 persen lah tapi kalau di PU SIPIS kalau tidak salah dia buatnya boleh diajukan tidak dimasukkan di dalam penilaian kontrak jadi tertutup biaya tersendiri kalau Bapak tender di PUPR tapi kalau yang biaya yang pertama tadi itu adalah namanya inherent safety Pak bahwa safety itu adalah bagian dari desain maka dalam K3 itu ada namanya safety engineering itu saya tidak bisa menentukan berapa besarnya Pak itu tergantung teknologi Pak pakai teknologi apa nah itulah tergantung kepada biaya proses kita kita membangun plan yang sangat canggih biayanya tinggi atau kita dengan yang biasa saja gitu itu ya Pak Habib ya jadi ada dua aspek di dalam melihat biaya safety biaya inherent dengan desain dan biaya yang bersifat operasional safety gitu kalau yang isi Bapak bisa membuat proyek efisien kalau memang rancangan safety-nya sudah bagus tidak ada management of chain chain order kebelakangan karena dari awal safety-nya sudah dimasukkan di dalam rancangan tapi kalau rancangannya Anda perhatikan safety belakangan timbul masalah kemudian timbul modifikasi itu bisa menjadi cost itu kali ya Pak terima kasih Pak Sotma jadi silnya itu tolong diperhatikan Pak kita membangun sudah ada grandisainnya kita membangun ini mau sil 1 kah sil 2 sil 3 bapak bisa saja buka di cari di google safety level terima kasih Pak Habib atas pertanyaannya selanjutnya pertanyaan kedua dipercinta silakan Pak Sony boleh izin Pak cepat dulu yang tua dulu Pak 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 tadi mau nanya jadi sudah masuk silakan yang muda dulu yang merasa muda silakan kalau yang muda dulu saya Pak berarti Pak silakan masuk dulu silakan saya lebih muda dari Mas Bintang mohon izin salam kenal Pak Zuhatman saya ulil Pak saya yang kontak Pak Zuhatman beberapa hari salam kenal Pak Pak Zuhatman izin bertanya Pak saya pernah beberapa kali baca buku tentang safety culture atau artikel tentang safety culture bahwa safety culture itu sebenarnya dia bagian dari organisational culture jadi safety itu sebenarnya sebagian kecil dari organisasi perusahaan yang besar secara keseluruhan safety itu cuma sebagian kecilnya nah pertanyaannya apakah mungkin apakah mungkin sebuah perusahaan itu safety culture-nya bagus tapi sedangkan budaya perusahaannya di perusahaan itu katakanlah masih belum bagus mungkin mohon ini Pak mohon pencerahannya terima kasih jadi kalau di dalam di dalam itunya kan safety culture itu ada beberapa Pak namakan social kacar lingkungan kemudian ada organization culture ada namanya individual culture jadi budaya-budaya masing-masing gitu jadi memang cocok seperti yang Bapak katakan organization culture itu adalah budaya perusahaan nah safety itu sebetulnya bagian dari budaya perusahaan itu Pak bagaimana how they do the business how they do nah kalau safety sudah melekat dengan perusahaan itu maka automatically perusahaan itu telah menerapkan budaya K3 jadi artinya dalam budaya K3 itu sebetulnya sederhana saja Pak dalam setiap mengambil keputusan selalu mengonsider aspek safety-nya dulu itu kan gitu kira-kira Pak apalagi pada level management misalnya ada satu proyek ini bagaimana kita lihat ini bagaimana aspek safety-nya Pak misalnya mau membangun power plant mau membangun apa kalau itu sudah menjadi culture daripada perusahaan Pak maka siapapun yang datang ke situ akan berubah budayanya jadi budaya individu akan membentuk budaya perusahaan organisasi coba kita lihat sekarang Bapak kan sudah lihat saya beberapa kali Pak naik MRT sekarang Bapak coba sekarang masuk ke MRT kira-kira mau gak Bapak bun buang pun merokok semerangan di situ rasanya enggak karena situasinya sudah mendukung situasinya di MRT kalau Bapak masuk ke stasiun MRT itu kan ada kelihatan disana budaya organisasi itu Pak akan terbentuk budaya itu budaya organisasi itu akan terbentuk ini akan berdasarkan budaya-budaya individunya budaya individu itu akan terbentuk juga oleh budaya organisasi intinya kalau saya masuk ke MRT otomatis saya lihat wah bersih semua semua gilap semua disiplin otomatis saya ikut antri juga saya enggak berani nyerebot karena semua budaya sudah tersusun begitu nah itu Pak kita kira-kira Pak jadi membangunnya harus kita sinkron Pak membangun mulai membangun budayanya membangun masyarakatnya sama juga kan dengan Nabi ya turun dia membangun budaya masyarakat membangun masyarakat dia kan juga membangun dari individu-individu dulu nanti naik jadi organisasi itu ya Pak Ulil ya betul yang Bapak sampaikan terima kasih Pak Terima kasih Pak silahkan Pak terima kasih Pak Pak Ulil atas pertanyaannya selanjutnya kami silahkan monggo Pak Komang dulu atau Mas Bintang dulu Pak Bintang monggo baik Mas Bintang silahkan Mas Bintang Pak Komang mohon izin duluan ya Pak Pak Bintang sudah senyum-senyum dari tadi silahkan lanjut baik Pak Pak Suatman salam kenal Pak saya Bintang Pak saya kebetulan pernah membaca beberapa buku Bapak terutama untuk yang OHSAS 18001 kemudian juga terkait dengan manajemen kebakaran yang terakhir itu terkait dengan smart safety Pak ya nah itu nah ini Pak ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan Pak mohon maaf Pak Soni kalau ini ada dua pertanyaan langsung ya Pak Soni ya kayaknya ini related Pak related nah pertama gini Pak tadi yang saya lihat dari presentasi Bapak building culture means building system seperti itu Pak ya betul ya Pak ya building culture means building system oke nah kalau kita melihat dari sekarang fenomena yang ada di utamanya di Indonesia ini kan sistem dikatakan sukses jika sudah mendapatkan reward seperti itu Pak ya dalam tanda putih reward atau mungkin bendera emas atau memuaskan atau seperti apalah seperti itu sedangkan yang dimana masih terjadi suatu kecelakaan di suatu perusahaan ya kita lihat juga di mana perusahaan di Indonesia juga banyak nah itu bagaimana fenomena tersebut yang nantinya akan memberikan suatu dalam tanda kutip sumbang sih dalam pembangunan sistem di dalam suatu perusahaan Pak yang dimana hanya melihat dari segi kesuksesan yaitu reward reward tadi yaitu pencapaian itu menurut Bapak bagaimana fenomenanya terus kemudian yang kedua Pak kalau menurut ILO ILO International Labor Organization dan juga dengan IOGP International Oil and Gas Procedure ada tiga kriteria apa namanya ada tiga kriteria labor ada skilled labor semi-skilled labor dan juga unskilled labor nah yang menjadi permasalahan Pak bagaimana kita meningkatkan awareness dari unskilled labor ini yang kita bahwa kita kita paham sekali bahwa di Indonesia itu kita tidak bisa terlepas dari unskilled labor ini seperti itu Pak padahal kita tahu bahwa secara maturitas penerimaan atau pemahaman itu itu dalam tanda putih mohon maaf Pak ya bukan yang mendiskreditkan mereka itu itu masih di bawah seperti itu mungkin itu Pak Swatman dua pertanyaan saya Pak terima kasih Pak Swatman terima kasih Pak Swatman terima kasih dua bintang luar biasa pertanyaannya pertanyaan kedua dulu kali saya jawab ya bagaimana kita melihat justru betul sekali Pak kita itu kan berhadapan dengan kondisi tenaga kerja mana ada yang skilled labor ada yang unskilled dan sebagainya kalau kita larikan ke fenomena ya Pak ya fenomena dari safety itu safety itu kan kita lihat mungkin Bapak pernah dengar juga ya mengenai teori Maslow teori Maslow teori Maslow itu manusia itu kan kebutuhannya berjenjang kebutuhan pertama itu adalah fisikal fisikal need jadi kebutuhan kedua baru safety dan security need jadi safety itu adalah kebutuhan kedua bukan kebutuhan primer dari manusia itu nah kadang-kadang teman-teman yang unskilled labor ini ya maaf ya mungkin mereka pada labor bawah dia masih lebih membutuhkan kebutuhan fisik ketimbang kebutuhan safety jadi safety bagi mereka boleh dikatakan barang mewah lah bagi mereka jadi dia tidak butuh safety jadi safety harus kita berikan kepada mereka maka dengan melalui pendekatan top down tadi top down approach tadi kita yang memberikan tapi kalau di negara yang sudah maju yang menanya orangnya sudah skill karena skill itu berarti dia sudah tahu safety lah sudah skill berarti safety bagi dia sudah jadi kebutuhan tapi kalau yang masih di level-level bawah itu safety belum menjadi kebutuhan utama dia safety masih menjadi kebutuhan sekunder nah ini yang banyak kita hadapi di negara kita ini terutama dalam pandemi kondisi pandemi covid ini kan kita semua masih mencari kebutuhan fisik kebutuhan fisik utama-utama kan ini sehingga kita melupakan kebutuhan tentang safety-nya dan safety itu juga merupakan kebutuhan utama dari masyarakat jadi untuk itu bagi bapak-bapak yang misalnya punya pegawai-pegawai yang labor yang sebagainya yang mungkin di bawah masih mengarahkan kebutuhan fisik maka kita disini harus lebih waspada dalam membangun budaya safety-nya melalui pendekatannya berbeda Pak dengan pendekatan top-down approach tadi gitu Kak kemudian pertanyaan pertama tadi bagaimana Pak itunya ya tadi Pak kalau di presentasi Bapak kan building culture means building sistem ya Pak betul ya Pak jadi saya ngambil kesimpulannya itu nah dengan adanya fenomena di Indonesia saat ini Pak yang dimana sistem itu berhasil itu indikatornya adalah mereka mendapatkan semacam pengakuan pengakuan atau reward nah padahal mohon maaf Pak ada di beberapa perusahaan yang dimana mereka itu masih dalam tanda kutip masih terjadi lost time injury namun mereka masih still get the reward masih mendapatkan reward tersebut akhirnya itu kan dalam tanda kutip menghambat pembangunan sistem yang mature nah kalau menurut Pak Swatman Ramli melihat dari fenomena seperti itu seperti apa ya Pak Swatman Ramli untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin best practice atau sesuatu yang ideal lah seperti itu Pak Swatman itulah fenomena yang kami amatin Pak fenomena itu yang kami amatin sebab kita sekarang lebih banyak ke arah namanya lagging indicator kan ada indikator itu ada dua lagging dan leading kalau lagging itu kan outputnya yang dilihat dilihat dapat kemasnya dapat ini zero accident itu adalah mencari outputnya tapi prosesnya kita lupakan itu itu fenomena kita semuanya bangsa kita itu semuanya larinya itu mengejar risal bukan mencari proses kalau orang Jepang itu yang ditambahkan prosesnya risal itu ngikutin itu biasanya demikian dengan proses yang baik risalnya akan pasti dengan baik nah itulah maka kami mencoba dari WSO Pak kami mulai dua tahun yang lalu kan kita mengeluarkan ada WISCA namanya WSO Indonesia jadi kita tidak memberikan lomba memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah menerapkan K3 dengan baik jadi yang kami nilai kemarin itu tidak menilai dapat awardnya yang kami nilai pertama apakah sudah menjalankan SMK3 sudah menjalankan budaya K3 tidak dalam perusahaannya apakah dia sudah menerapkan K3 dengan baik itu yang kita lihat pemidu manajemennya jadi betul Pak untuk saat sekarang itu bagus tidak apa-apa karena kita masih dalam fase pembangunan supaya ini dulu saya juga sempat membicara sama kawan-kawan kalau di luar negeri itu tidak ada yang namanya zero accident tidak ada Pak jarang karena yang dicari bukan itunya sebab kalau Bapak lari ke zero accident itu bisa saja nanti ada terjadi misalnya kecelakaan disembunyikan orang tidak mau melaporkan kecelakaan itu merusak budaya budaya melaporkan kecelakaan akan hilang orang takut melaporkan kecelakaan nanti dimarahin itu yang betul-betul kami tekankan dalam kalau kita membangun budaya Siti itu yang nomor satu kita tekankan bahwa kecelakaan itu bukan aib kalau Bapak sudah melihat kecelakaan itu adalah sebagai aib nanti tidak dapat zero accident itu sudah sangat berbahaya jadi fenomena itu pelan-pelan kalau bisa kita tinggalkan Pak itu menurut saya tapi kalau dalam saat sekarang memang kita sedang menggugah membangun K3 semua sedar berbudaya itu masih tidak apa-apa tapi untuk kedepannya kita merubah paradigma tidak melihat lagi lagging indikator tapi kita melihat leading indikatornya di kombinasi antara lagging dan leading indikatornya itu Pak itu ya Pak Bintang terima kasih banyak Pak Swatman terima kasih kalau nanti kurang kita ngoprol lagi ya baik Pak terima kasih Pak Bintang ini bisa ngoprol panjang ini sepertinya Pak Bintang kalau masih ada pertanyaan lagi ilmunya banyak saya lihat dalam ilmunya mau gue kapan-kapan ngoprol lagi baik terima kasih Pak Bintang selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Kemang Permita untuk pertanyaan silakan Pak baik terima kasih Pak Soni sesungguhnya saya malu nih agak bertanya sudah ditanya ini sama Mas Bintang yang strategis-strategis jadi sudah habis nih pertanyaannya baik selamat sore Pak Swatman Ramli selamat sore Bapak ya nama saya Komang Pak ya di pusat SS di PC K3L bersama Pak Pak Bas sama Pak Soni sama Pak Mas Ulil baik kalau teman-teman banyak menggugah mengenai ya karena ini teman-teman ini sudah banyak memahami Pak saya kan sebagai pendatang baru di dalam K3 gitu ya di dalam K3L ini saya termasuk pendatang baru maka kalau saya bicara tentang K3 ininya teman-teman jauh lebih nah saya mungkin ingin sedikit nanti mendengarkan juga dari Bapak gitu kan karena saya banyak di manajemen ya tentu banyak bersentuhan tadi di hubungannya yang star tadi dengan yang apa namanya star dengan yang 5M punya kalau di level director gitu kan itu star gitu ya apa namanya safety tour and review ini saya menarik ini kan tidak cukup berkuar-kuar saja gitu ya tapi nggak pernah datang ke unit gitu kalau datang ke unit nggak menunjukkan identitas safety-nya yang pertama yang berikutnya juga mengenai 5M gitu ya 5M itu yang tadi disampaikan yang rapat gitu ya review melakukan review itu menjadi budaya kalau kami lihat safety leadership itu ya safety leadership itu seperti itu nah dikaitkan dengan itu Pak Pak Swatman kami yang pertama pasti dari manajemen sebenarnya tadi Bapak udah jawab gitu tapi kami masih ini ya ya lagging indikator itu ya akan kami karena lagging indikator itu sebagai result kalau kami memang orang manajemen ya bottom line gitu Pak untuk rugi gitu ya kalau prosesnya bagus tapi ujung-ujungnya rugi gitu kan prosesnya excellent tapi kalau ujung-ujungnya rugi orang berbisnis itu nggak benar juga gitu ya ini kan ininya karena di dalam manajemen itu kami punya hitung-hitungan Pak maka dari itu kami kembali ingin menegaskan bahwa kami sebagai manajemen ya result base Pak ya result base yang pertama adalah ya bagaimana kecelakaan kerja itu kalau tidak bisa zero accident trendnya menurun gitu ya nah kaitan dengan ini satu di dalam membangun nah ini kan fakta yang kami hadapi kami cerita juga nih Pak bahwa kami di dalam memetakan mungkin Bapak sudah tahu kami sudah memetakan beberapa kes kecelakaan kerja terjadi gitu ya semua unit kami sudah punya SMK3 kalau Bapak tadi cerita semua unit kami sudah punya SMK3 gitu ya dilaksanakan ada yang berdaerah emas tetapi kalau kami lihat peta-petanya lagi bahwa tingkat kecelakaan kerja itu terjadi di fungsi tertentu kalau misalnya fungsinya itu adalah fungsi yang sifatnya pekerjaan ini tersebar meluas kalau mungkin di pembangkit yang kan fokus Pak proyek pembangkit itu kes-kes kecelakaan kerjanya terjadi artinya kasus-kasus terjadinya kecelakaan kerja itu relatif sedikit terjadi nah di fungsi-fungsi pengawasan misalnya transmisi dan distribusi transmisi dan distribusi itu kasus kecelakaan kerjanya cukup tinggi Pak dan tadi melibatkan unskilled labor gitu ya artinya kontraktor melibatkan kontraktor yang namanya kontraktor lokal bisa yang mikirnya mencari tenaga kerja kan tenaga kerja yang murah unskilled atau apapun bentuknya nah peranah ini yang terjadi Pak yang dominan dengan sebuah skema yang sama pembangunan yang sudah ada SMK3 kami sudah bangun sama di fungsi distribusi fungsi transmisi fungsi pembangkitan fungsi proyek itu kami terapkan dengan sistem yang sama tetapi risetnya berbeda kalau kita bicara tentang leading indikatornya hampir semua diterapkan ini semua teman-teman diberlakukan diberlakukan yang sama hanya risetnya tadi yang sedikit berbeda nah kami pertanyaannya satu apakah smart safety yang Bapak tadi sampaikan itu itu berlaku di fungsi pekerjaan yang sifatnya tertentu atau bisa untuk yang yang tadi yang jangkauannya luas kalau yang namanya kabel distribusi itu kan panjang Pak kerjaannya bisa di setiap titik bisa di titik A bisa di titik B kalau itu kami membutuhkan pengawasan kalau Bapak menyampaikan mengandalkan pengawas orang K3 itu maka pasti kan tidak tidak terpenuhi nah dikaitkan dengan itu apa strateginya Pak apakah punya strategi khusus yang membedakan kalau misalnya berdasarkan fungsi pekerjaan transmisi di dalam smart city ini itu yang pertama pertanyaan saya yang pertama kemudian yang kedua di dalam membangun membangun sebuah budaya atau leading leading indikator sampai resultnya itu merasakan kita optimal itu butuh waktu dari pengalaman apa Pak nih butuh waktu berapa lama gitu ya apakah ya kayak kami gak sampaikan Pak WPLN itu kecelakaan kerjanya cukup tinggi gitu ya kami ingin menurunkan gitu kan untuk menekan itu kalau kami anggap menekan kecelakaan kerja itu dengan budaya leading indikator ini itu butuh waktu yang steady itu berapa lama dari pengalaman Bapak nih Pak mungkin Bapak pernah di suatu tempat yang kritik kritikal gitu masuk ke ini sistemnya bagus tapi ininya juga turun ininya kami butuh itu yang ketiga satu lagi Pak ini menyangkut masalah apa namanya kita kan bicara teorinya sudah banyak ya Pak tadi Bapak menyampaikan budaya perilaku nah fakta-fakta kami adalah banyak terjadi adalah masalah eksekusi pelaksanaan Pak eksekusi di pelaksanaan kalau sistemnya kita punya kejadian itu terjadi pada disiplin eksekusinya oke nah apa yang bisa Bapak sarankan kepada kami menyangkut disiplin eksekusi ini Pak oke baik terima kasih luar biasa pertanyaannya banyak ini oke yang pertama dulu Pak kita jawab ya kan dalam membangunkan Bapak tadi kan mengatakan pekerja Bapak itu nyebar di mana-mana kan mereka itu semua manusia kan Pak manusia 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 yang menyebar di mana-mana nah selama mereka itu kita anggap sebagai manusia yang terlibat di dalam program K3 ini tentu kita harus punya cara bagaimana kita bisa menjangkau dan menjadikan mereka itu sebagai bagian penting dalam membangun sistem kita kan gitu nah jadi makanya kami kan membuat namanya itu kan CP paspor itu kan Pak semua pekerja itu kalau Bapak lengkapi dengan CP paspor K3 itu itu berupa kartu itu bayar kartu nah mereka itu punya paspor jadi siapapun punya paspor bisa di detect karena Bapak bikinlah sendiri paspornya itu nanti boleh tidak usah itu nah dengan rupa paspor itu kita menjangkau setiap individu manusia-manusia yang ada di seluruh kita itu yang kita tanamkan satu Pak yang kedua kita tanamkan adalah budaya saling ingat mengingatkan itu Pak bagaimanapun kan dia bekerja tidak personal Pak tidak seorang dia pasti bekerja dalam bentuk kelompok-kelompok tiga atau lima orang nah kelompok-kelompok itu kan ada semacam leader-leadernya nah itulah Pak yang kita jadikan para champion-champion tadi mereka itulah kita anggap bertanggung jawab dalam grupnya jadi membina seperti itu saya dulu juga pernah diajak apa memberikan masukan juga di PT KAI PT KAI juga mengalami hal seperti Bapak ini dimana banyak kecelakaan adalah terjadi pada petugas yang menservis di jalan-jalan itu yang mana tempatnya berjauhan dimana-mana bagaimana sistem kontrolnya nah Bapak harus membuat suatu sistem bagaimana bisa mengakses mereka itu mengakses itu bukan berarti dalam istilah memantau tapi memberikan reward dan peringatan segala itu nah bikinlah semacam CP Passport misalnya demikian jadi dimanapun dia berada kejangkau apalagi sekarang sudah teknologi kan dengan CP Passport itu Bapak bisa kasih pesan lewat WA lewat apa supaya selalu ingat jadi maksud saya membina sisi kemanusiaannya itu bahwa maksudnya mereka itu adalah bagian dari kesistiman keseluruhannya gitu Pak jadi mungkin ada berbagai cara ya Pak karena bagaimanapun saya paham kalau pekerja-pekerja PLN itu yang datang ke rumah-rumah memperbaiki ya kan Pak umumnya tenaga labor supply semua kan Pak kita lihat gitu tapi dia dengan membawa identitas logo PLN harusnya memberikan kebanggaan bagi mereka nah inilah kita tanamkan nilai-nilai gitu tetap dia membawa kemanapun dia berada dia akan tetap memperhatikan safety gitu Pak mungkin itu nanti kita bisa lakukan yang kedua tadi apa Pak tanyaannya mengenai saya saya tadi yang sampai saya lupa juga yang kedua itu sebentar yang tadi yang pertama tadi itu adalah ini pekerja kan ya yang kedua itu disiplin eksekusi Pak ya disiplin eksekusi Pak kenapa Pak kasus-kasus banyak terjadi memang di levelnya itu disiplin eksekusi ya oke di eksekusi makanya tadi saya katakan Pak pilar K3 itu kan ada 3 tadi pilar pertama itu adalah engineering pilar kedua adalah operasional safety nah itulah tahap eksekusi Pak di operasional itu dimanapun sama Pak dimigas dimana banyak kecelakaan itu terjadi adalah pada pada pilar pertama yang kita sebut operasional safety-nya itu di operasionalnya itu pilar itulah yang sangat berkaitan operasional safety dengan kesistiman dengan manusianya operasional safety itu juga berkaitan dengan aspek engineering-nya teknikannya operasionalnya maka kalau dimigas itu ada dinamakan proses safety management jadi operasional itu betul-betul dikelola dengan cara yang spesifik gitu jadi saya sependapat juga bahwa tahap eksekusi itu adalah tahap yang sangat penting Pak sekali misalnya dia melakukan pekerjaan memperbaiki jaringan itu kan eksekusi kan Pak ya nah dimana apabila di dalam setiap fase itu sudah diterapkan masalah apanya sistem K3-nya untuk setiap kegiatan itu akan sangat bagus sekali Pak akan bisa mengendalikan risiko-risiko tadi jadi kunci K3 itu memang salah satunya adalah operasional safety operasional safety itu ya tergantung pekerjaan apa yang dilakukan kalau dia pekerjaan maintenance kah atau dia pekerjaan pemasangan kah nah itu adalah kaitan dengan operasional safety-nya nah untuk operasional safety safety itu kan didukung oleh dua sisi tadi ada prosedurnya ada pembinaan aspek manusianya aspek katernya tadi ini betul sekali Pak kalau kita lihat tadi jadi kalau Bapak katakan kuncinya maka aspek operasional safety itu dijadikan salah satu bagian penting di dalam membangun K3 itu jadi misalnya penggantian perbaikan busbar perbaikan high tension tegangan tinggi bagaimana caranya atau diadakan SOP-SOP-nya saya kira sudah lengkap ya di PLN sudah ada semua itu adalah operasional safety jadi dalam operasional safety itu kata kuncinya adalah tadi bekal K3 tadi kan bahwa penanggung jawab di lapangan itu adalah para supervisor-supervisor dia adalah sebagai kunci dalam menjaga keselamatan di operasional karena dialah yang tahu ini alatnya kurang gak ini ini kurang gak yang satunya bagaimana cara meningkatkannya misalnya itu akan dapat dilakukan itu mungkin Pak Bintang ya baik yang ketiga tadi apa ya yang ketiga ini Pak supaya kan antara lagging indikator dan leading indikator kalau kami kan ingin ya sebagai manajemen ya tetap risak dis Pak bagaimana antara lagging indikator dan leading indikator ini selaras gitu ya artinya ya laggingnya bagus laggingnya juga ya dapat gitu Pak nah itu pengalaman Bapak berapa lama untuk mencapai membangun membangun yang pertanyaan Bapak yang ketiga kan waktu ya berapa lama kita bisa membangun budaya membangun city tadi kan nah itu sangat tergantung Pak yang pertama situasi dan kondisinya berapa luas kan dikatakan juga kan managing city is like fighting the guerrilla war katanya there are no final victory itu kata generation ya Pak ya membangun K3 itu seperti perang guerrilla yang tidak pernah akhir tidak pernah berakhir nah jadi jangan dikatakan kita selesai Pak gak akan ada selesai-selesainya dalam membangun budaya city itu like fighting the guerrilla war dalam perang guerrilla kan gak pernah ada menang Pak selalu jadi city itu yang jam ini Bapak nyatakan aman sejam kemudian kan belum tentu aman Bapak datang ke lapangan hari ini lihat semuanya well semua bagus Bapak tinggalkan besok situasi akan berubah nah jadi membangun budaya city itu adalah seperti perang guerrilla yang gak pernah habisnya sumur hidup tapi bagaimana kalau ingin cepat ingin ini ada tadi kan dua pendekatan Pak top down approach dan bottom up approach kalau dengan pendekatan top down approach itu waktunya akan cepat tapi tidak membudaya bukan cepat seperti yang dilakukan Pak Jonan tadi kan dia melelukan pendekatan top down buat aturan semua dilaksanakan dengan kekerasan nah lama-lama menjadi budaya gitu Pak jadi dua pendekatan itu Pak mau pendekatan top down pendekatan bottom up dikombinasikanlah kedua-duanya kalau ingin cepat pendekatannya top down itu sukses story dari Waskita Pak Waskita Karya dulu kan dia sempat mengalami masalah banyak kecelakaan kan dia mengadakan pendekatan top down semua dari manajemen turun ke bawah kemudian di setiap proyek dia angkat dia rekrut tenaga-tenaga tentara jadi di setiap proyek Bapak lihat tuh tentara-tentara semua yang lihat aman Pak ternyata aman kecelakaan dapat dicegah kalau sekedar media terisal ya Pak tapi dengan tapi apakah budaya terbentuk belum tentu karena orang itu hanyalah dasarnya dependen tadi takut ada yang ngawasin ada tentara yang ngawasin sehingga dia tidak berani melakukan pelanggaran gitu Pak jadi membangun budaya tuh gak pernah habisnya Pak panjang waktunya tapi kalau mau cepat bisa dapat terlihat kita melakukan pendekatan top down seperti Pak Jonan tuh di Ketekirta Api cepat terlihatnya ya cuma dua tahun aja sudah kelihatan hasilnya tapi kalau di perusahaan besar kadang-kadang karena dia membina dari dalam kombinasikan nah itu bisa fluktuasi begini Pak di dalam K3 itu juga kita melihat bahwa K3 itu fluktuasi ada seperti iman juga naik turun naik turun jadi yang penting itu konsisten menjaganya gitu kira-kira itu ya Pak Pintang ya Pak Kopang Pak tadi yang oh iya ya maaf ya Pak saya kira cukup terima kasih Pak Pak Swatman atas penjelasannya habis ya waktu ya betul Pak bagi pertanyaan yang belum kita bahas pada kesempatan ini kami akan nanti buatkan daftarnya Bapak silahkan nanti kita cat aja nanti kalau perlu ya monggo secara offline ya baik baik kami cakapkan terima kasih kepada Pak Pak Jatman Ramli atas penyampaian yang cukup luas dan juga sangat menarik dan juga sangat atraktif selanjutnya mohon berkenan kepada Vice President K3 dan Keamanan untuk menyampaikan penutup dipersilakan kepada Bapak Baskri Setiawan ya baik terima kasih Pak Sonia ya yang terhormat Pak Swatman Pak Komang dan teman-teman semua Bapak-Ibu di unit Alhamdulillah kita seharian ini mendapatkan banyak apa itu yang tadi pagi teman-teman mendapatkan penjelasan yang detail mengenai Kirja Maturti level K3 dan juga Kirja Kepatuhan K2 kemudian dilanjut dengan mengenai ini ya tentang COVID ya tadi pagi oleh Mbak Deti dan di siang hari setelah isoma kita mendapatkan pencerahan kapasiti building dari Pak Swatman Ramli artinya bahwa sehari ini kita mendapatkan banyak ilmu dan wawasan sebagai bekal bagi kita semua di dalam meningkatkan kualitas daripada implementasi K3 di unit kita masing-masing agar supaya apa yang menjadi ekspetasi dan harapan BOD kita untuk pencapaian Zero Excedent ini makin terasa dan makin tajam lagi dan makin awareness ya safety awareness di antara kita semua insan PLN ini bisa dimakin ditingkatkan lagi tentunya dengan peranan teman-teman semua para insan-insan K3L di unit ya untuk bisa memberikan support dan arahan dan bimbingan bagi semua insan-insan PLN di unit ya begitu saya kira demikian sekali lagi kami mengatakan terima kasih banyak kepada Pak Suatman Ramli salam sehat ya Pak sama-sama Pak terima kasih Pak kapan-kapan ketemu ya insya Allah kita ketemu lagi ya Pak ya baik teman-teman semua kita selesai saya kembalikan lagi ya ke Pak Suani untuk menutup ya demikian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak dan Ibu hadirin sekalian telah kita simak dan ikuti bersama sosialisasi kinerja K3 dan safety expert sharing kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Suatman Ramli EVP K3L EVP K3L dan tim K3L kantor pusat demikianlah acara kita pada hari ini kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian semoga acara kita pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya pada pengelolaan K3 di PTPN Persero Akhir kata wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh